Makam Bunga Mawar Jelit 20. Awat senjata yang berbentuk naga ini, memiliki 72 sisi kemas, setiap lembar merupakan senjata golok terbang yang berbetuk aneh tapi dialur dengan racun yang sangat berbisa. Sedangkan kumis di bawah bagian kepalanya ini hanya khusus digunakan untuk memunahkan kekuatan tenaga dalam, di ujung kumis ini bisa menyemburkan senjata jarum berbisa yang sangat ampuh, dan tanduk bagian kepala, di dalamnya tersimpan asap berbisa. Sedang di dalam bagian mulutnya, juga bisa menyemburkan air berbisa yang dapat menghancurkan tulang-tulang. Baik golok terbang maupun jarum beracun atau asap berbisa asal salah satu dari itu menyentuh badan, orang yang tersentuh badannya segera akan berubah menjadi darah dan mati tanpa bekas. Maka asal aku menarik bagian ekornya saja, begitu pesawatnya dibuka, daerah sejarah 10 tombak persegi, segera akan berubah menjadi neraka, sekalipun dewa dari langit, juga sulit meloloskan diri dari ancaman bahaya. Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu, tampak berpikir sejenak, kemudian berkata sambil tersenyum, Siang Chiang Bun Jin. Siang Biao Yan yang dipanggil oleh Tiong San Hui Heng sesaat menjadi terkejut dan heran, ketika ia angkat kepala dan beradu pandangan matu dengan Tiong San Hui Heng, Sesaat itu ia merasa bahwa kecantikan gadis itu sesungguhnya susah didapat bandingannya, terutama sikapnya yang agung dan lemah lembut, benar-benar membuatnya tidak tega untuk turun tangan kejam. Siang Biao Yan yang usianya sudah agak lanjut, meskipun tidak mempunyai pikiran jahat terhadap perempuan cantik, tetapi toh timbul perasaan kasiannya, Maka lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya, perlu apa kau panggil aku? Apakah kau takut dengan senjata ini? Apakah kau ingin meminta keampunan kepadaku? Hebat dan ampuhnya senjata Giamong Leng ini, benarkah seperti keteranganmu itu bertanya Tiong San Hui Heng dengan suara lemah lembut sambil tersenyum. Ucapanku itu semuanya benar, senjata Giamong Leng ini disebut sebagai rajanya senjata rahasia, dengan namanya itu saja kau sudah dapat bayangkan sendiri betapa ampuh dan hebatnya senjata ini menjawab Siang Biao Yan. Tiong San Hui Heng mengulurkan tangannya yang putih halus, lalu berkata sambil tersenyum manis, senjata rahasia ini demikian hebat, bolehkah aku pinjam lihat sebentar? Siang Biao Yan merasa heran, dia pikir permintaan gadis itu sebetulnya agak keterlaluan, senjata Giamong Leng yang dipandang sebagai jiwanya yang kedua, apalagi kedua belah pihak sedang berhadapan sebagai musuh, bagaimana bisa dipinjamkan kepadanya? Hei-Tian Siang juga merasa bahwa pertanyaan Tiong San Hui Heng itu terlalu kekanakan-kanakan, seolah-olah mengandung sifat main-main, tetapi pada saat Siang Biao Yan terkejut dan terheran-heran, dengan tiba-tiba tampak berkelebat bayangan orang, Entah dengan kera bagaimana yang tidak diketahui olehnya sendiri, senjatanya yang terampuh Giamong Leng, tahu-tahu sudah pindah ke tangan Tiong San Hui Heng Hei-Tian Siang yang menyaksikan gerakan Tiong San Hui Heng untuk merebut senjata Giamong Leng dari tangan musuhnya ternyata demikian indah dan gesit sekali, saat itu dia sadar apa artinya, maka ia lalu berkata, Enci Tiong San, gerakanmu tadi, apakah itu yang diwarisi oleh Sam Chok Jin Jin? Tiong San Hui Heng hanya menganggukan kepala dan menjawab sambil tersenyum, benar, sekarang Giamong Leng sudah berada di tanganku, maka urusan selanjutnya ku serahkan padamu Belum habis ucapannya, di belakang dirinya dirasakan ada orang yang menyerang Siang Biao Yan saat itu yang sudah gemas dan marah karena dikibuli oleh gadis itu, dengan sepenuh tenaga, telah melanjutkan serangan tiga kali dari belakang Hei-Tian Siang yang mengetahui itu, juga menggunakan ilmunya yang didapat dari Tiantai Siang Jin, untuk memunahkan serangan gelap Siang Biao Yan tadi Siang Biao Yan yang sudah kehilangan senjatanya Giamong Leng yang terampuh, dalam keadaan sedih dan marah, saat itu sudah menjadi kalap benar-benar, dengan menggeram hebat, kembali mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya yang dilatih selama beberapa puluh tahun, untuk menyerang secara nekat kepada Hei-Tian Siang Hei-Tian Siang taum Siang Biao Yan dalam keadaan kalap, serangannya demikian hebat, maka ia juga tidak berani berlaku gegabah dengan menggunakan ilmunya yang diwariskan oleh duta bunga mawar ia balas menyerang Dengan kekuatan tenaga yang dimiliki oleh Hei-Tian Siang, sudah tentu Siang Biao Yan tidak sanggup menahan, maka saat itu terdengar seruan tertahan, Siang Biao Yan telah terpental mundur dalam keadaan sangat mengenaskan, hampir-hampir saja terjatuh dari puncak gunung Hei-Tian Siang terus mengejar, sambil melancarkan serangannya lagi, selagi hendak menamatkan nyawa manusia jahat itu, Tiong San Hui Heng buru-buru berseru kepadanya, adik Siang, totok saja padanya sudah cukup, jangan kau habiskan nyawanya Hei-Tian Siang menurut ia robah gerakannya dengan jari tangannya menotok tubuh Siang Biao Yan Siang Biao Yan masih hendak berusaha untuk melawan, dengan menggunakan ilmunya yang masih ada hendak balas menyambar pergelangan tangan Hei-Tian Siang Ilmunya itu meskipun merupakan ilmu terampuh dari golongan kunlun, tetapi oleh karena Siang Biao Yan sudah terluka parah, hingga kekuatan tenaganya terlalu lemah dengan demikian maka usahanya itu tidak membawa arti sama sekali baginya Sebaliknya dengan Hei-Tian Siang, yang malah tidak terlalu terpengaruh kekuatan tenaganya, maka totokannya itu telah berhasil mengenakan sasarannya, hingga Siang Biao Yan jatuh rubuh di tanah Hei-Tian Siang lalu berpaling dan bertanya pada Tiong San Hui Heng Mengapa Enci tidak perbolahkan aku membunuh dia? Apakah terhadap orang yang jahat seperti dia ini, kau juga masih merasa kasihan? Bukan aku kasihan kepadanya, hanya disebabkan Siang Biao Yan yang bermaksud hendak merebut kedudukan ketua telah mencelakakan diri ketuanya sendiri Tihwi Chu Di samping itu, ia juga diam-diam hendak mencelakakan diri Liok Giok Ji, bahkan sudah membunuh mati keponakan muridnya sendiri, semua kejahatan yang dilakukannya itu, ada yang menyangkut urusan dalam partai kunlun Sebaiknya kita serahkan kepada orang-orang golongan kunlunpei sendiri yang akan memberikan hukuman padanya Keren Chi ini, memang benar sangat adil berkata Hei-Tian Siang sambil menganggukan kepala Mari kita buka sepatu Siang Biao Yan yang digunakan sebagai alat pendaki gunung itu, dengan kere ia sendiri yang memperlakukan kita Sekarang kita balas kepada dirinya, biarlah dia kita tinggalkan di atas puncak ini, supaya merasakan sendiri bagaimana orang kelaparan dan kehasan Tanda seru kita nanti beberkan semua kejahatannya di hadapan anggota partai kunlun, supaya mereka mengambil tindakan sepantasnya untuk menghadapi manusia jahat dan kejam ini Hei-Tian Siang sangat setuju, matanya menatap Siang Biao Yan sejenak, kemudian berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil tertawa kecil Kita sudah mengambil keputusan untuk memperlakukan diri Siang Biao Yan, tetapi rotan panjang itu sudah dilemparkan ke bawah olehnya Dengan kere bagaimana kita bisa turun dari sini, maka kita berusaha selekasnya, sebab sudah dekat waktunya untuk kita menghadiri pertemuan di gunung Kialian Siang Biao Yan sudah kita bikin tidak berdaya, apa susahnya untuk turun dari atas puncak ini Berkata sampai, di situ, tiba-tiba terdengar suara binatang Siopek Tiong San Hui Heng lalu pasang telinga, kemudian mengeluarkan suara Siulan, setelah itu berkata kepada Hei-Tian Siang sambil tersenyum Siopek dan Tai Wong di bawah puncak gunung ini telah menemukan rotan panjang Yang tadi ia tanya kepadaku apakah boleh kalau sekarang dibawa naik ke atas? Aku sudah memberi jawaban kepada mereka, sekarang persoalan itu bukankah sudah beres? Hei-Tian Siang yang mendengar ucapan itu hatinya merasa lega, dan benar saja, tak lama kemudian Siopek dan Tai Wong dua binatang Gep itu Sudah mendaki ke atas puncak gunung dengan membawa rotan panjang tadi Tiong San Hui Heng dan Hei-Tian Siang lalu berbuat seperti apa yang sudah direncanakan Ia membuka sepatu Siang Biaoyan yang khusus digunakan untuk mendaki gunung Sepatu itu dilemparkan ke bawah, kemudian mereka berdua dengan menggunakan rotan panjang itu merambat turun dari puncak gunung Kunlun Tiba di bawah, Hei-Tian Siang menulis surat kepada anak murid partai Kunlun, membeber semua kejahatan Siang Biaoyan Surat itu kemudian ditinggalkan di istana Kunlun Kiong Setelah semua selesai, keduanya kembali dengan naik seekor kuda, bersama-sama dilarikan menuju ke gunung Kialian Tiba di dekat gunung Kialian, oleh karena waktu itu baru tanggal 14 bulan 2, jadi masih ada waktu 2 hari lagi dihitung dari waktu hendak diadakannya pertemuan besar di gunung itu Maka Hei-Tian Siang bersama Tiong San Hui Heng pergi pesiar ke kota Kang Chiu, dan makan di rumah makan yang dahulu pernah bertemu dengan Go Eng Selagi mereka masih minum dan dahar, di kamar seberang tiba-tiba terdengar orang menghela nafas panjang Hei-Tian Siang rasanya sudah kenal suara itu, maka lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng Enci, urusan di dalam dunia ini apakah bisa terjadi demikian kebetulan? Dahulu aku dengan Utai Hawa Chiampue di dalam rumah makan ini, kita mencuri dengar pembicaraan Go Eng, sehingga mengetahui segala rahasia di dalam Goa Wasiang Suatong, bahkan dengan secara kebetulan bertemu dengan Enci pula Dan sekarang kita datang kembali ke tempat Ini, bagaimana aku dengar suara lahan nafas panjang tadi, mirip benar dengan suara Utai Chiampue Utai Chiampue telah ditugaskan bersama Hoxiu In untuk memberitahukan kepada para ketua berbagai partai rimba persilatan, karena pertemuan besar di Gunung Uyesan telah dirubah tempatnya dan waktunya, sekarang harinya sudah dekat Mereka balik kembali ke Gunung Kilian, juga tentunya pesiar ke tempat ini untuk makan minum, bukankah itu mungkin saja bisa terjadi? Biarlah aku coba bertanya kepadanya betul atau tidak? Kau barangkali sudah kangen dengan adik inmu itu Hei ee Tian Xiang yang digoda demikian rupa, wajahnya menjadi merah, sementara itu Tiong San Hui Heng sudah menyapa orang di seberang sana Apakah yang duduk makan minum di kamar seberang itu adalah Utai Hao Chiampue dan bersama Xiu In? Bo Ampue Tiong San Hui Heng bersama Hei ee Tian Xiang ada di sini Baru habis ucapannya, tirai yang memisahkan mereka itu telah terbuka, dari situ melayang masuk sesosok bayangan orang Orang itu ternyata benar adalah Utai Hao, tetapi tidak disertai dengan hok Xiu In Dan yang mengherankan ialah munculnya Utai Hao itu dengan wajah cemberut, agaknya diliputi kedukaan Hei ee Tian Xiang tahu benar Utai Hao selamanya suka membanyol dan selalu girang saja Mengapa dengan tiba-tiba berubah demikian? Dalam hal ini pasti ada sebabnya Oleh karenanya, maka sambil berbangkit untuk menyilahkan tamu itu duduk, ia bertanya sambil tersenyum Apakah selama ini Utai Lo Chiampue baik-baik saja? Bagaimana adik hok Xiu In tidak ikut serta bersamamu? Apakah ia kembali ke gunung Godie? Utai Hao duduk, menyambut secawan arak yang diberikan oleh Hei ee Tian Xiang Tetapi arak itu tidak diminum, sebaliknya dari kelopak matanya mengalir turun air mata Hei ee Tian Xiang yang menyaksikan keadaan demikian, menjadi heran dan terkejut Tanyanya, Utai Lo Chiampue, mengapa Lo Chiampue demikian sedih? Apakah lo Xiu In menemukan kejadian yang mengharukan? Utai Hao menghela nafas panjang, jawabnya dengan nada suara sedih Hei ee Lao Teh, Utai Hao merasa tidak mempunyai kepandayan untuk melindungi hok Xiu In Maka sesungguhnya tidak ada muka untuk bertemu denganmu Terkejut hei ee Tian Xiang mendengar jawaban itu Hingga ia tahu bahwa hok Xiu In sudah mengalami nasib buruk Maka lalu saling berpandangan dengan Tiong San Hui Heng Ia coba menenangkan pikiran dan perasaannya, lalu berkata kepada Utai Hao Lo Chiampue jangan gelisah, cobalah ceritakan dengan jelas Apa sebetulnya yang dialami oleh hok Xiu In supaya kita bisa berusaha untuk memberi pertolongan Jikalau kecelakaan biasa saja, masih bisa kita berusaha untuk memberi pertolongan Akan tetapi hok Xiu In sudah mengalami nasib buruk Mungkin selama-lamanya tidak dapat kita ketemui lagi Berkata Utai Hao sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas Belum habis ucapan Utai Hao, wajah hei ee Tian Xiang sudah berubah pucat Cawan di tangannya telah jatuh hancur tanpa disadarinya Dan arak itu jatuh berhamburan membasai badan Tiong San Hui Heng Adalah Tiong San Hui Heng yang masih tetap tenang-tenang saja Ia khawatir hei ee Tian Xiang terlalu sedih, bisa mengganggu kesehatannya Maka lalu menggenggam satu tangannya, dan berkata dengan suara lemah lembut Adik Xiang, kau jangan cemas dulu, biarlah kita tanya lebih dahulu kepada Utai Hao Ciampo'e Di mana sekarang jenazah adik hok Xiu In berada Dan apakah Utai Lo Ciampo'e menyaksikan dengan mati kepala sendiri kematiannya? Meskipin aku tidak dapat menemukan jenazah hok Xiu In, juga tidak menyaksikan sendiri kematiannya Tetapi aku tahu ia pasti mati, sudah tidak perlu diragukan lagi menjawab Utai Hao dengan suara sedih Mendengar keterangan Utai Hao yang menyatakan tidak dapat menemukan jenazah hok Xiu In Dan tidak menyaksikan kematiannya sendiri dalam hati hei ee Tian Xiang masih timbul sedikit harapan Maka ia lalu berkata sambil tertawa kecil Utai Lo Ciampo'e, semuanya sudah terjadi Kau dan aku meskipun gelisah juga tidak ada faedahnya Harap Lo Ciampo'e suka menjelaskan kepadaku bagaimana Lo Siu In bisa menemukan bahaya Utai Hao menggunakan lengan bajunya untuk menyekair matanya yang membasai kedua pipinya Dan setelah itu minum arak dari cawannya, untuk menenangkan pikirannya Kemudian berkata lambat-lambat Ketika aku bersama hok Xiu In pergi untuk memberitahukan kepada Partai Lohu dan Xiao Lim Serta beberapa kawan-kawan rimba persilatan di daerah Tionggoan Oleh karena waktu pertemuan di Gunung Kilian itu sudah dekat Maka kita balik menuju ke barat dengan mengambil jalan air Kupikir lebih dahulu hendak pulang ke Gunung Gobi San Untuk menggabungkan diri dengan Hian Hian Sian Lo Bersama ketiga jago wanita dari Loni Untuk pergi ke Gunung Kilian Tiong San Hui Heng lalu menyela Kalau demikian halnya, kejadian itu terjadi sewaktu Lo Ciampo'e mengadakan perjalanan pulang Dalam perjalanan pulang kami masih tidak mengalami kejadian apa-apa Tetapi ketika perahu yang kami tumpangi baru keluar dari selat Waktu itu justru tengah malam Nona hok dengan tiba-tiba timbul kegembiraannya Minta aku mengawani ia meninggalkan perahu dan mendarat ke tepi Lalu mendaki puncak gunung tinggi Katanya hendak menikmati pemandangan di waktu malam di puncak gunung itu Hok Siu In memang paling suka dengan bulan purnama Dari puncak gunung tinggi menikmati pemandangan malam di waktu terang bulan Memang sangat menyenangkan Berkata Hei E Tiansyang sambil menganggukan kepala Nikmat memang nikmat Tetapi Nona hok justru lantaran ini telah mengalami nasib buruk Berkata Uta Hao sambil tertawa kecil Kemudian mengerutkan alisnya Ia berpikir dulu kemudian berkata Suciku Hwe Aji Eswat berdiam di puncak gunung Tiau Win Hang di gunung Busan Selat di dekat gunung itu agaknya belum pernah dengar Ada orang luar biasa yang mengasingkan diri Meskipun tidak terdapat tokoh luar biasa Tetapi toh bisa terjadi suatu kejadian yang aneh Ialah Nona hok justru terancam oleh kejadian aneh itu Berkata Uta Hao sambil menghela nafas Coba lo Ciam Pue Lekas jelaskan duduk perkaranya Di atas puncak gunung itu Sebetulnya terjadi kejadian gaib apa Bertanya Hei E Tiansyang cemas Waktu kami mendaki puncak gunung itu Dan memandang mengalirnya air sungai di sela gunung itu Serta pemandangan alam di waktu malam terang bulan yang indah permai Hati kami sesungguhnya terbuka Nona hok yang sangat gembira Ia sudah menyanyikan suatu lagu Hei E Tiansyang mendapat kesan bahwa Hoksiu Aina agaknya mendapat bahaya disebabkan menyanyi itu Maka lalu bertanya sambil mengerutkan alisnya Apakah lo Ciam Pue masih ingat Apa yang dinanyikannya waktu itu Waktu itu Nona hok menyanyikan syair dari penyair besar Tung Bokisu, suaranya itu demikian merdu Ditambah lagi dinyanyikan di waktu malam sunyi dan terang bulan saat itu Sesungguhnya dapat menambah keindahan Kalau menurut keterangan lo Ciam Pue ini Tidak seharusnya bisa terjadi kejadian aneh Bertanya Hei E Tiansyang heran Tetapi setelah Nona hok menyanyikan syairnya itu Ketika ia baru saja menyanyikan lagunya Dan duduk sila seperti mimpi Dari suatu sudut di puncak itu Tampak sesosok bayangan hitam yang muncul secara tiba-tiba Berkata Utsai Hao sambil menghela nafas Bayangan hitam? Benarkah di dalam dunia ini ada dewa atau setan bertanya Hei E Tiansyang heran Bayangan hitam itu Bukanlah setan atau hantu Kumaksudkan ialah munculnya secara tiba-tiba Bayangan itu Adalah seorang wanita yang mengenakan jubah berwarna hitam Kerudung mukanya berwarna hitam pula Sehingga tampaknya seperti hantu yang baru keluar dari peti mati Oh? Setelah perempuan berjubah hitam itu muncul Lalu bagaimana bertanya Tiong San Hui Heng Setelah wanita berjubah hitam itu muncul Tangannya lalu menunjuk kepada air sungai yang mengalir deras di bawah puncak gunung itu Suruh aku bersama Hock Siung Heng lompat dari situ untuk menghabiskan nyawa sendiri Berkata U Tsai Hao sambil menggelengkan kepala dan menghela nafas Hei E Tiansyang marah sekali Hingga ia mengebrak meja dan berkata dengan nada suara gusar Perempuan itu sesungguhnya terlalu kurang ajar Lo Chiang Pue seharusnya menanyakan padanya orang dari mana Mengapa suruh Lo Chiang Pue dan Hock Siung terjun ke dalam sungai suruh membunuh diri Nona Hock justru demikian bertanya kepadanya Wanita berjubah hitam itu menjawab nama dan julukannya Sudah lama dilupakan Kini ia hanya menyebut dirinya sebagai wanita kesepian Menjawab U Ta Hao sambil menganggukan kepala Tiong San Hoi Heng yang mendengar jawaban itu lalu berkata Sebutan wanita kesepian ini benar-benar sangat aneh Apakah ia tidak menjelaskan kepada Lo Chiang Pue dan adik Hock Siung Apa sebabnya suruh orang bunuh diri terjun ke dalam air sungai Wanita berjubah hitam yang menamakan diri sebagai wanita kesepian itu Mengatakan bahwa dengan tidak mudah ia baru mendapatkan tempat tinggi di puncak gunung yang sunyi itu Ia sudah bermaksud berdiam di situ untuk penghidupan selanjutnya dengan tenang Tetapi saat itu telah digerocoki ketenangannya oleh kedatangan Nona Hock yang sudah menyanyikan lagu itu Maka ia paksa kami terjun ke dalam sungai untuk melampiaskan perasaan bencinya Menjawab U Tai Hau Ini benar-benar suatu perbuatan yang sangat brutal Apakah Lo Chiang benar-benar menurut perintahnya Lompat ke dalam sungai bertanya Hei E Tiong Siang marah Adik Siang jangan memotong dulu Biarlah U Tai Lo Chiang Pue menceritakan dengan jelas Mana dapat adik Hock Siang ing lantas kita anggap orang demikian bodoh menyelap Tiong San Hui Heng Nona Hock waktu itu masih dapat merasakan bahwa wanita kesepian itu Sebetulnya terlalu tidak tahu aturan Maka ia bertanya kepadanya sambil tertawa Seandai kita menurut perintahnya Diam awapa Dan seandainya kita tidak menurut perintahnya Lalu bagaimana berkata U Tai Hau Pertanyaan itu memang benar Menurut dugaanku Wanita kesepian itu terlalu keras Berkata Hei E Tiong Siang sambil menganggukan kepala Dugaan Lao T. tidak salah Wanita kesepian itu dari dalam jubahnya Mengeluarkan sebilah pedang yang menyerupai kaitan Ia berkata bagaimanapun juga kita toh tidak bisa hidup Jikalau tidak habiskan nyawa sendiri ke dalam sungai Akan menjadi setan gentayangan di bawah pedangnya Hei E Tiong Siang baru bertanya kepada Tiong San Hui Heng Sambil mengerutkan alisnya Enci, tahukah Enci siapa orang yang menggunakan senjata pedang Menyerupai kaitan itu Terutama dari tokoh-tokoh rimba persilatan dari kaum wanita Tokoh-tokoh rimba persilatan golongan kelas 1 Agaknya tidak ada yang menggunakan pedang Menyerupai kaitan sebagai senjata Mengenai soal ini, biarlah kita tunggu dulu penjelasan Utailo Chiampoe barulah kita mengadakan analisa Utailo Chiampoe lalu melanjutkan penuturannya Karena wanita kesepian itu sudah mengeluarkan senjatanya Dan berkata demikian pula Sudah tentu nona hok juga menggunakan pedangnya Liu Yap Hiap Sikiam Untuk bertempur dengannya Aku tahu bahwa ilmu pedang hok siuin dari golongan goldie Memang hebat Apalagi ia sudah menggunakan pedang pusaka Peninggalan jago pedang kenamaan zaman dahulu Apakah ia tidak berhasil mengalahkan wanita kesepian itu Bertanya Hei Etiansyang sambil menatap wajah Utaihau Ditanya demikian Utaihau merasa sangat sedih Jawabnya sambil tertawa kecil Apabila kepandaian silat nona hok sebanding dengan lawannya Dan mati di bawah pedang wanita kesepian Aku tidak akan demikian sedih dan penasaran Jikalau ku dengar keterangan lo Chiampoe ini Agaknya adik hok siuin waktu itu sesudah berada di atas angin Tetapi kemudian terjatuh oleh tangan jahat lawannya Berkata Tiong Sanhui Heng heran Ilmu pedang wanita kesepian itu sangat mahir sekali Nona hok siuin yang bertempur dengannya selama 50 jurus lebih Masih dalam keadaan berimbang Tetapi ketika ilmu pedang nona hok berubah Menggunakan ilmu pedangnya yang sangat tampuh dari golongan ngkobi Dengan beruntun beberapa kali ia melancarkan serangannya Sudah berhasil mendesak lawannya ke tepi jurang Kalau benar demikian halnya Bagaimana hok siuin kemudian berbalik terjatuh oleh lawannya? Sebetulnya ia sudah berhasil memapas kutung pedang lawannya Dan ujung pedang pusakannya sendiri juga sudah Ditujukan kepada tenggorokan wanita kesepian itu Berkata Utsai Hao sambil menghela nafas panjang Dahulu di puncak gunung gobi Aku pernah bertempur dengan hok siuin Maka aku tahu bahwa dua jurus ilmu pedang itu Memiliki perubahan gerakan yang banyak sekali Juga mengandung kekuatan tenaga sangat hebat Memang benar adalah ilmu ampuh dari golongan ngkobi Berkata Hei Ei Tian Xiang sambil menganggukan kepala Akan tetapi Dalam keadaan sangat kritis bagi wanita kesepian Dengan tiba-tiba nona hok timbul rasa kasihannya Karena pertempuran itu telah terjadi Hanya soal yang sepele saja Tidak ada permusuhan dalam Maka dianggapnya tidak perlu sampai mengambil jiwa lawannya Maka ujung pedangnya yang sudah mengancam tenggorokan lawannya itu Di balik arahnya untuk menyontek kerudung muka wanita kesepian Mungkin dia ingin melihat wajah buas dari wanita yang tidak mengenal Aturan itu berkata Utsai Hao sambil menghela nafas dalam Adik Hock Siu In dalam keadaan sudah menguasai lawannya Lalu timbul pikiran untuk melepaskan lagi Sudah tentu ia agak lalai dalam penjagaan sendiri Hal itu sesungguhnya melanggar pantangan besar Bagi orang rimba persilatan Berkata Tiong San Hui Heng sambil menghela nafas Dan bagaimanakah rupanya wanita yang menyebut diri wanita kesepian itu Berkata Hei Ei Tian Xiang Wanita kesepian itu memiliki wajah yang sangat cantik sekali Kulitnya putih halus Benar-benar seperti bida dari turun dari kayangan Tetapi wajahnya itu penuh tanda terotolan hitam Sedangkan hidung dan mulutnya juga terdapat cacat Entah dirusak oleh obar apa Sehingga berubah demikian rupa menjawab Utsai Hao Hei Ei Tian Xiang yang mendengar keterangan itu Lalu berpandangan dengan perasaan terheran-heran kepada Tiong San Hui Heng Sementara itu Utsai Hao sudah berkata lagi Hock Siu In ketika menyaksikan wajah aneh dari wanita itu Sesaat dalam keadaan terkejut Dan wanita kesepian itu Juga menggunakan kesempatan baik itu Dari mulutnya menyemburkan hawa hitam yang ditujukan kepada Nona Hock Hawa hitam itu mungkin disembunyikan di dalam mulut wanita kesepian itu Dengan menggunakan gigi palsu Supaya dapat digunakan untuk menolong diri Apabila dalam keadaan bahaya berseru Tiong San Hui Heng Dugaan Nona Tiong San ini barangkali tidak salah Karena Nona Hock setelah disembur oleh hawa itu Lantas mundur terhuyung-huyung Kemudian telah ditikam lagi dengan sebilah belati oleh wanita itu Yang mengenakan ketiak bagian kiri menjawab Uta Hao sambil menganggukan kepala Hei Tiong Siang yang mendengar sampai di situ Sudah tidak dapat mengendalikan perasaannya sendiri Dengan air matu bercucuran Ia bertanya Kalau begitu, apakah adik Hock Siu In sudah binasa di tangannya? Meskipun Nona Hock mendapat tikaman Tetapi belati itu tidak sampai masuk terlalu dalam Maka waktu itu belum sampai membahayakan jiwanya Sebaliknya pedang pusaka di tangan Nona Hock Dengan gerakan menyontek dan membabat Sudah berhasil menabas kutung kepala wanita kesepian Sehingga terpental jatuh sejauh tiga kaki lebih berkata Uta Hao sambil mengucurkan air mata Kalau benar wanita kesepian itu sudah dibinasakan oleh adik Hock Siu In Andai kata adik Hock Siu In kemudian meninggal dunia karena luka-lukanya Setidak-tidaknya Masih ada bangkainya Bagaimana? Bertanya Tiong San Hoi Heng dengan suara sedih Pertanyaan Nona Tiong San ini meskipun benar Tetapi wanita kesepian itu sesungguhnya sangat ganas dan kejam Bagaikan bangkai pelari yang sudah mati Tetapi masih bisa mengganas Wanita itu ketika kepalanya terpapas kutung Tetapi tangannya masih berhasil menyambar baju Nona Hock Hingga dua-duanya terjatuh dari atas gunung setinggi seratus tombak Lebih berkata Uta Hao sambil menghela nafas He ee Tian Xiang dan Tiong San Hoi Heng yang mendengar keterangan itu Sudah menangis terseduh-seduh Uta Hao sendiri meskipun merasa sedih Akan tetapi ia masih coba kendalikan perasaannya sendiri Dengan air mata bercucuran Ia melanjutkan penuturannya Perubahan yang terjadi tanpa diduga-duga dan sangat mengejutkan itu Telah berlangsung demikian cepat Sehingga aku tidak kebutuh untuk memberi pertolongan Di bawah sinar rembulan Purnama Tampak meluncurnya bayangan dua orang Karena terlalu dalam Akhirnya tidak tampak jejaknya lebih jauh lagi Hanya sesaat kemudian terdengar suara gemuruh air sungai yang agaknya kejatuhan barang berat Dan tubuh nona hok serta wanita kesepian sudah ditelan oleh air rombak He ee Tian Xiang berpikir Karena hok siung yang sudah mendapat luka parah Kemudian terjatuh lagi dari puncak gunung setinggi ratusan tombak Dan terjatuh ke dalam air Memang sesungguhnya tidak mungkin masih bisa hidup Maka ia lalu menangis lebih keras Tiong San Hui Heng tidak berdaya sama sekali Hanya mengawasi he ee Tian Xiang sama-sama menangis Sementara Uta Hao sudah berkata lagi Waktu itu, setelah mengalami kejadian hebat itu Aku merasa malu terhadap he ee Lao Te Lebih-lebih merasa malu sekali terhadap guru nona ing serta ayah bundanya Karena aku tidak dapat memberi pertanggung jawab terhadap mereka Maka waktu itu aku juga sudah ingin terjun ke dalam sungai itu Untuk membunuh diri berkata sampai di situ Uta Hao sudah tidak sanggup mengendalikan perasaan sedihnya Dengan air matah bercucuran Ia masih melanjutkan kata-katanya Waktu itu apa sebab aku membatalkan Maksudku hendak membunuh diri Justru karena aku perlu tinggal hidup Supaya dapat mengabarkan kecelakaan nona hok ini kepada he ee Lao Te Gurunya dan ayah bundanya Setelah itu, ia mendadak tertawa sedih Kemudian dengan tiba-tiba angkat tangannya Hendak memukul batok kepalanya sendiri He ee Tian Xiang selagi hendak memberi pertolongan Tiong San Hui Heng yang berdiri lebih dekat Sudah mengibaskan lengan bajunya Hingga tangan Uta Hao yang tersentuh oleh samberan angin baju Merasakan linu dan kejang Dan akhirnya diturunkan kembali He ee Lao Te dan nona Tiong San Mengapa kalian tidak membiarkan aku mati? Aku si pengemis tua ini Kalau mau masih hidup hingga hari ini Tahukan kalian berapa kedukaan dalam hatiku? Berkata Uta Hao sambil menghela nafas Lo Chiam Pue mengapa terlalu demikian sedih? Mengenai urusan peristiwa yang menimpa diri adik Hock Siu In Kesalahannya toh bukan pada dirimu Apalagi di dalam dunia Kang O Terlalu banyak sekali kejadian-kejadian aneh Yang tidak dapat diduga-duga oleh pikiran biasa Lo Chiam Pue toh belum menyaksikan Dengan mati kepala sendiri bangkai adik Siu In Mungkin ia masih dapat pertolongan oleh tangan Tuhan Dan siapa tahu sekarang ini masih ada di dalam dunia Berkata Tiong San Hui Heng Tetapi Uta Hao yang dalam tugasnya Sudah melakukan perjalanan bersama-sama dengan Hock Siu In Telah terjalin Hubungan yang sangat baik Hubungan itu sudah hampir seperti hubungan ayan dan anak Maka meskipun dihiburi oleh Tiong San Hui Heng Hatinya toh masih merasa sangat sedih Tiong San Hui Heng dengan tiba-tiba seperti teringat sesuatu Kemudian bertanya kepada Hei Tiong Siang Adik Siang, wanita kesepian yang binasa di tangan adik Hock Siu In itu Bukan saja kelakuannya sangat aneh Tetapi nama sebutannya itu juga sangat luar biasa Apakah ia itu bukan orang dari dalam istana kesepian Seperti apa yang diceritakan oleh Leng Lo Chiam Pue kepada mu dahulu Hei, pikiran Nci ini agaknya sangat aneh Tetapi mungkin dugaan serupa itu ada benarnya menjawab Hei Tiong Siang Uta Hao yang mendengar percakapan itu dalam otaknya telah diliputi oleh berbagai pertanyaan Maka ia lalu bertanya kepada Hei Tiong Siang Hei Tiong Siang apakah sebetulnya yang dinamakan istana kesepian itu? Hei Tiong Siang lalu menceritakan tentang menghilangnya Liu Giyok Jie karena ngambek Dan kemudian oleh Leng Biao Biao telah diberikan ancar-ancar empat tempat Jikalau Hei Tiong Siang mau mencari jejak Liu Giyok Jie Salah satu dari empat tempat yang disebutkannya itu termasuk istana kesepian Oleh karena Uta Hao dianggapnya bukan orang luar Maka Hei Tiong Siang setelah menceritakan itu semua Lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng Enci Tiong San, sekarang Liu Giyok Jie dan Hok Xiu In Yang satu kabur yang satu sudah mati Dan tidak diketahui di mana jejaknya Maka itu, kawan wanita dalam hidupku ini hanya tinggal Enci seorang saja Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu, wajahnya merah seketika Tetapi oleh karena ia tahu benar bahwa hati Hei Tiong Siang waktu itu masih sangat sedih Maka ia tidak mau menyinggung perasaannya Oleh karenanya ia sengaja mengalihkan pembicaraan ke lain soal Ia berkata kepada Uta Hao sambil tertawa Uta Lo Chiang Pue, kini ku ucapkan selamat kepadamu Uta Hao terheran-heran, ia berkata sambil tertawa kecil Aku si pengemis tua ini, kini sedang diuruk oleh kedukaan Air mataku hampir terkuras kering Bagaimana kau memberi selamat kepadaku? Aku dengan adik Siang, oleh karena pergi mencari Liu Giyok Jie Telah melakukan perjalanan jauh ke puncak Gunung Kunlun Tanpa sengaja telah mendapatkan sebuah benda pusaka rimba persilatan Kini sudah seharusnya ku serahkan kembali kepada pewaris utama Ialah Uta Lo Chiang Pue sendiri Mendengar ucapan itu, Uta Hao semakin heran Katanya, aku si pengemis tua ini selama hidupku telah Berkecimpungan di dunia Kang O, selama itu selalu dalam keadaan miskin Tidak memiliki barang apa-apa di badanku Bagaimana aku bisa menjadi pewaris benda pusaka rimba persilatan? Tiong San Hui Heng hanya tersenyum-senyum tidak menjawab Kemudian dari dalam sakunya ia mengeluarkan sebuah barang yang disebut sebagai rajanya senjata rahasia Ialah benda pusaka yang dinamakan Giamong Teng Yang bentuknya seperti naga kecil Uta Hao ketika menyaksikan benda berbentuk seperti naga itu Terkejut hingga lompat dari tempat duduknya Kemudian berseru Ini, ini adalah salah satu benda pusaka milik pamanku Dan waktu menutup metu telah dikubur Bersama-sama dengan Kera bagaimana nona Tiong San bisa mendapatkan barang ini Kita dapat merebut dari tangan ketua partai Kun Lun Pei Menjawab Tiong San Hui Heng sambil tertawa Ketua Kun Lun Pei Tihwicu Bukankah sudah bunuh diri sendiri di mulut goa was yang swatong di gunung Kilian bertanya Uta Hao heran Tiong San Hui Heng berkata sambil menyerahkan benda pusaka itu kepada Uta Hao Ketua partai Kun Lun Pei yang sekarang sudah diganti oleh Siang Biawian Tetapi ia mendapatkan kedudukan itu dengan keri yang kurang bagus Setelah itu, ia lalu menceritakan apa yang terjadi di puncak gunung Kun Lun Uta Hao sehabis mendengarkan penuturan itu Lalu menyambuti benda pusaka milik pamannya Dengan melihat benda itu ia telah terkenang apa yang terjadi di masa yang lampau Katanya sambil menghela nafas panjang Pamanku dahulu mengandalkan tiga buah benda pusakannya telah melakukan terlalu banyak pembunuhan Sehingga sesudah mati, masih ada orang yang membongkar kuburannya dan mencuri barangnya Uta Hao juga tidak suka menggunakan senjata rahasia yang terlalu ganas ini Maka sebaiknya dihancurkan saja setelah itu Ia lantas hendak menghancurkan benda pusaka yang berupa naga kecil itu He E Tiansyang sebaliknya lantas berkata sambil menggelengkan kepala Uta Lo Chiang Pue, mengenai senjata rahasia itu sendiri Sebetulnya tidak berdosa apa-apa Apakah senjata itu terlalu ganas atau tidak Hanya tergantung kepada orang yang menggunakan Sekarang orang yang membongkar kuburan Dan mencuri benda pusaka itu masih belum diketahui Dua benda pusaka yang lainnya juga belum kita dapatkan kembali Apa salahnya kalau Lo Chiang Pue simpan dulu senjata Giamong Teng ini? Tunggu setelah kita berhasil menemukan orang yang membongkar kuburan dan mencuri barang itu Kita boleh gunakan benda pusaka ini untuk menghadapinya Uta Hao berpikir sejenak Kemudian berkata sambil menganggukan kepala Ucapan Hei Laote ini memang ada benarnya Biarlah untuk sementara ku simpan dahulu senjata Giamong Leng ini Nanti setelah kita dapat menemukan dua senjata yang lainnya Barulah ku kubur kembali bersama-sama dengan tulang-tulang paman Dan untuk selamanya supaya tidak dapat digunakan lagi Setelah itu, Uta Hao meminum beberapa cawan arak Kemudian berkata pula Dua hari lagi, di Gunung Kilian akan diadakan upacara pembukaan partai baru Orang-orang dari berbagai partai akan diundang barangkali sudah pada menuju ke gunung itu Baik kita pergi ke sana untuk menantikan kedatangan beberapa kenalan Dan kawanku si tua bangka si Hong Kong Sudah lama tidak bertemu Maka aku merasa kangen sekali Mendengar ucapan Uta Hao itu Tiong San Hui Heng dan Hei E Tiansyang segera teringat kepada diri ayahnya Tiong San Seng dan Pak Bin Sinpo, guru Hei E Tiansyang Maka buru-buru meninggalkan rumah makan itu dan melakukan perjalanan ke Gunung Kilian Tiba di kaki Gunung Kilian, Tiong San Hui Heng telah memanggil kumpul tiga ekor binatangnya Iyalah Sia Opek, Tai Wong dan kudanya Cheng Hang Ki Hei E Tiansyang tiba-tiba tergerak hatinya, katanya kepada Tiong San Hui Heng Enci Tiong San, sebaiknya engkau perintahkan Tai Wong mengawani Cheng Hang Ki, menunggu di mulut Gunung Kilian, kita pergi ke Goa Sian Suatong, cukup dengan membawa Sia Opek saja Tiong San Hui Heng merasa heran, memandangnya sejenak, Hei E Tiansyang lalu berkata Kuda jempolan seperti Cheng Hang Ki ini, siapakah yang tidak suka? Kha Ita Icao dalam keadaan tidak berdaya telah membunuh mati kuda kesayangannya sendiri, sudah pasti ia masih merasa menyesal dan sedih Aku takut jikalau ia nanti dapat melihat kuda itu, bisa timbul pikiran iri hati dan gemas, dan ada kemungkinan melakukan perbuatan jahat terhadap kudamu Cheng Hang Ki Kekuatiran adik siang semacam ini, memang ada benarnya kata Tiong San Hui Heng sambil menganggukan kepala dan tertawa Setelah itu, ia berpaling dan berkata kepada Tai Wong Tai Wong, kau bersama Cheng Hang Ki, boleh pesiar sesukamu di bawah Gunung Kilian ini Kalau mendengar suara siulanku boleh datang lagi, tetapi harus menjauhi orang yang masih asing bagimu Dan berjaga-jagalah jangan sampai dicelakakan oleh manusia jahat Tai Wong mengangguk-angguk akan kepala, kemudian lompat ke atas punggung Cheng Hang Ki dan berjalan perlahan-lahan menuju ke dalam rimba yang lebat Uta Hao berkata sambil tertawa Kepandaian Nona Tiong San menjinakan binatang, benar-benar sangat mengagumkan Lihat binatangmu Sia Opek, Tai Wong dan Cheng Hang Ki, alangkah takutnya dan turut segala perintahmu He'e Tian Xiang juga berkata sambil tertawa Utailo Chiam Poe, Enci Tiong Sun Ku ini, kecuali bisa menjinakan binatang buas, juga bisa menjinakan binatang bersayap seperti burung Katanya, setelah pertemuan di gunung Kilian ini selesai, ia akan berusaha mencari seekor burung raksasa Akan dididik dan dipelihara, kalau hal itu nanti terbukti, kita nanti boleh menggunakan sebagai binatang tunggangan untuk pesiar kemana-mana Uta Hao yang menyaksikan hubungan He'e Tian Xiang dan Tiong San Hui Hang demikian akrabnya Di bibirnya tersungging satu senyuman yang mengandung misteri Tiong San Hui Hang yang sangat cerdik, sudah mengerti pikiran orang tua itu Tetapi oleh karena ia sendiri memang sangat mencintai He'e Tian Xiang Apalagi di depan orang yang sudah dianggapnya sebagai orang dalam sendiri Maka ia tidak perlu merasa malu-malu, karenanya, ia membalas dengan senyum yang mengandung misteri pula Bahkan tampaknya jadi lebih berani Ia berkata kepada He'e Tian Xiang sambil tersenyum Adik Xiang, aku masih ingin tanya kepadamu Mengapa kau hanya menyuruh aku perintahkan Tai Wong buat pergi mengawani Cheng Hang Kie Sebaliknya, hanya suruh membawa Xiaopec Perlu apa Xiaopec harus ikut serta dalam pertemuan di Gunung Kilian? Sebab Perkut Sian Chu, salah satu dari Perkut Semmo juga mempunyai binatang peliharaan Seekor kera aneh, bentuk dan keadaannya, mirip dengan Xiaopec, hanya warna biji matanya, agaknya berlainan sedikit Maka aku minta supaya Xiaopec diajak Maksudku ialah supaya bisa diadakan pertandingan dengan keranya Perkut Sian Chu Aku ingin lihat, siapa yang lebih gagah dan cerdik Xiaopec yang mendengar ucapan itu, matanya bergerak-gerak, mengawasi Ucai Hao Mulutnya mengeluarkan suara cecuitan beberapa kali Ucai Hao merasa heran, lalu bertanya kepada Tiong San Hui Heng Nona Tiong San, Xiaopec itu berkata apa? Kulihat sikapnya itu, seperti tidak senang mendengar perkataanku Ia bukan tidak senang terhadap Lo Chiang Poe, juga tidak berani berbuat demikian Hanya ia mengatakan di dalam pertandingan di Gunung Kilian nanti Ia pasti akan membuka rompi sisik naga emasnya Lalu baru mengadakan pertandingan dengan monyet peliharaan Pekut Sian Chu Supaya jangan sampai dipandang rendah oleh orang menjawab Tiong San Hui Heng Ucai Hao yang melihat bahwa sesungguhnya monyet itu mempunyai perasaan harga diri Diam-diam juga merasa kagum Maka lalu tertawa terbahak-bahak Hei Tiansyang pada saat itu, tiba-tiba melihat di bawah salah satu sudut Kira-kira satu tombak terdapat tumbuh setangkai bunga yang bentuknya sangat aneh Bunga itu sedang setengah mekar, sedang yang setangkai lagi sudah mekar Benar-benar, bunga itu berwarna merah yang sangat indah Maka ia lalu berkata kepada Tiong San Hui Heng sambil menunjukkan bunga tersebut Ucai Tiong San, kedua tangkai bunga itu, sangat indah sekali Tiong San Hui Heng yang sedang mengawasi tiba-tiba angin timur meniup santer Bunga yang sedang mekar itu, dengan mendadak telah menjadi layu, lalu rontok Berterbangan tertiup angin Wajah Hei Tiansyang segera berubah dan sikapnya menunjukkan sikap sangat muram Katanya sambil menghela nafas Setangkai bunga yang demikian indah dengan mendadak telah layu dan rontok Apakah ini bukan suatu alamat tidak baik bagi nasib Hok Siung Heng sehabis berkata demikian Matanya tampak berkaca-kaca Tiong San Hui Heng tahu bahwa Hei Tiansyang tentu teringat akan nasib Hok Siu In Lantas merasa sedih, maka ia juga lalau mengangguk Jari tangannya menunjuk ke setangkai bunga yang masih belum mekar dan bertanya sambil tersenyum Adik Siung, kalau kau anggap bunga yang sudah layu itu sebagai Hok Siu In, lalu kembang yang belum mekar ini kau anggap sebagai siapa? Bunga hitung ku harap hidup sendiri menjawab Hei Tiansyang sekenanya Kalau menurut logikamu ini tidak lama kemudian aku juga pasti akan menjadi layu berkala Tiong San Hui Heng sambil tersenyum Enci jangan berkata demikian, itu hanya perumpanaan saja yang keliru Enci bagaikan bunga di Taman Firdaus, bukanlah bunga dalam dunia Bunga di dalam Taman Firdaus selamanya cantik dan bersih, selamanya tidak bisa layu berkata Hei Tiansyang cemas Adik Siang, jangan begitu tolol, mekar dan layu, semua sudah ada waktunya tertentu manusia lahir, dan mati juga sudah ada garisnya sendiri-sendiri Jikalau takdir adik Hok Siu In belum sampai, maka biar bagaimana kita bersedih atau menangis, juga sudah tidak bisa menghidupkan kembali Apabila waktunya belum sampai, maka di kemudian hari pasti bisa bertemu kembali Sekarang yang penting ialah kita harus menenangkan hati dan pikiran, urusan ini untuk sementara kita singkirkan dulu sebab banyak tokoh-tokoh rimba persilatan sudah berkumpul di Gunung Kilian Di hadapan musuh tangguh, kita dibebankan tugas berat untuk membasmi kawanan penjahat berkata Tiong San Hoi Heng dengan sikap sungguh-sungguh Ketika Tiong San Hoi Heng mengucapkan perkataan membasmi kawanan penjahat, dengan tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin yang timbul di tenah udara Di antara mereka bertiga, kecuali Uta Hao yang kekuatan tenaga dalamnya agak rendah sedikit He E Tian Siang dan Tiong San Hoi Heng kini sudah terhitung tokoh-tokoh kuat gelongan kelas 1 Maka pendengaran mereka jauh lebih tajam, suara tertawa dingin itu, mereka dapat membedakan, keluar dari tempar sejarah kira-kira 30 tombak jauhnya Suara itu tidak tinggi, akan tetapi di dalam telinga menimbulkan perasaan seram, dapat diduga bahwa orang yang mengeluarkan suara itu pasti memiliki tenaga dalam yang hebat sekali Uta Hao kekuatan tenaganya lemah sedikit, tetapi ia toh masih dapat mengenali Ia lalu berkata, He E La O Te dan Nona Tiong San, suara tertawa dingin itu, tentunya keluar dari mulut seorang yang memiliki kepandaian dan kekuatan tenaga dalam yang sangat hebat Baru saja menutup mulutnya, seorang imam berjubah kelabu telah muncul di suatu sudut sejarah setombak lebih terpisah dari mereka berdiri Imam itu tubuhnya tinggi kurus, wajah mukanya yang pirus, dan tulangnya pada menonjol, dan yang lebih menarik perhatian ialah matanya yang tajam, dan hidungnya yang lengkung seperti burung bepet, ditambah kulit mukanya yang putih bagaikan kertas, sehingga mirip sekali dengan bangkai hidup Rambut di atas kepalanya yang dibuat sanggul, tampak tertancap sebatang tulang yang dibuat tusuk konde Sejak munculnya imam itu, susah sana tampak sedikit tegang, tapi imam itu masih meneruskan perjalanannya lambat-lambat, sedikit pun tidak menghiraukan kehadiran He E Tiansyang, Tiong San Hui Heng dan Uta Hao bertiga, sikapnya sangat sombong sekali Tapi walaupun nampaknya lambat namun luar biasa gesitnya, kegesitan itu sesungguhnya sangat mengejutkan, sebab mereka pun masih tidak tahu bagaimana ia berjalan Dan entah ilmu meringankan tubuh dari golongan mana, dalam waktu sekejap mereka sudah meninggalkan tempat He E Tiansyang bertiga sejauh 20 tombak lebih, setelah melalui satu tikungan, lantas lenyap di dalam kegelapan Uta Hao berkata kepada He E Tiansyang, He E La Ote tahukah siapa imam berjubah ke buah yang tubuhnya tinggi kurus itu tadi? He E Tiansyang berpikir dulu baru menjawab, aku tidak kenal orang itu Tetapi, kalau ditilik dari bentuk dan dandanannya, mungkin ia adalah pakut ISU salah satu dari pakut Semau yang berdiam di selat Oke Kia di gunung? Lo San, Adi Siang, menurut siasat yang diatur oleh Duta Bunga Mawar dengan kau, siapakah yang harus menghadapi pakut ISU ini bertanya Tiong San Hui Heng Menurut siasat Duta Bunga Mawar, haruslah Enci Tiong San yang menghadapi pakut ISU jawab He E Tiansyang Tiong San Hui Heng mengerutkan alisnya, berkata sambil menggelengkan kepala, jikalau ditilik dari ilmu meringankan tubuh yang digunakan oleh pakut ISU tadi, ditambah lagi dengan ilmunya yang dapat memperpendek jalannya, tampaknya kepandayan dan kekuatan iblis itu sesungguhnya tinggi sekali Ayahku di waktu belakangan ini banyak mempelajari ilmu kebatinan dan agama, terhadap kepandayan ilmu silatnya, mungkin agak kendor, belum tentu dapat dipakai untuk menundukkan pakut ISU lalu bagaimana baiknya Baru saja menutup mulut, sesosok bayangan hijau telah muncul dengan tiba-tiba, dan setelah itu disusul oleh suara Tertawa dan kata-kata dari Tiong San Seng, Heng Ye, seorang pujangga di jaman dulu, dalam sebuah syairnya melukiskan seorang ahli siasat peperangan jaman Semkok Ialah Cukat Liang, pernah menulis demikian, belum menyaksikan hasil siasatnya, orang sudah meninggal terlebih dahulu Hal mana membuat banyak jago peperangan mengucurkan air matu dan sekarang pertemuan besar di Gunung Kilian belum lagi dimulai Kau sudah berani memastikan bahwa kepandayan ilmu silatku sudah mundur, sehingga merasa khawatir tidak sanggup menghadapi pakut ISU Bukankah itu sebagai hendak melemahkan semangat ayahmu sendiri? Ayah ini mengejutkan orang saja berkata Tiong San Hui Heng Tiong San Seng menyapa lebih dahulu kepada Uta Hao dan He E Tian Xiang, kemudian baru berkata lagi kepada anaknya Heng Ye Kau ini benar-benar kurang ajar, berani omongkan ayahnya di belakang orangnya Tiong San Hui Heng hanya tersenyum-senyum saja, lalu memeluk ayahnya seraya bertanya dengan suara perlahan Ayah, benarkah ayah yakin akan sanggup menundukan pekut ISU? Ia adalah pekut Mo, sedangkan aku adalah seorang yang memiliki nama julukan Tian Gwe Heng Mo Seorang Mo, iblis, menghadapi Mo yang lain, walaupun aku mungkin tidak dapat menundukan dia, dia juga belum tentu sanggup melawan Dan aku jawab seng ayah sambil tertawa Berkata sampai di situ, tiba-tiba teringat sesuatu, lalu berkata pula sambil menghela nafas Oh ya, aku telah lupa, aku dahulu pernah berkata, bahwa untuk selanjutnya aku tidak akan menggunakan nama julukan ku Tian Hwe Heng Mo ini Tiong San Hui Heng kehranan, tanyanya, ayah, nama julukanmu Tian Gwe Heng Mo, sudah kesohor ke seluruh negeri, mengapa kau tidak suka pakai lagi? Tiong San Seng hanya tertawa, tidak menjawab, sebaliknya bertanya kepada putrinya, Heng Ji, kau adalah putri Tian Gwe Heng Mo, seharusnya masih ingat peraturan dari ayahmu itu Ya, masih ingat, di masa berkumpul, harus berkumpul, di masa berpisah harus berpisah Tidak akan terikat oleh sesuatu janji, tidak akan terjerumus dalam jaring asmara Sekarang sucimu sendiri, ialah Hwe Aji Swat, bukan saja sudah terjerumus dalam jaring asmara Bahkan sudah menarik orang lain ke dalamnya bersama-sama It Pun Sin Ceng, berdiam bersama-sama di puncak gunung Tian Win Hong, dan kau sendiri Tanda petik Dengan cepat, Tiong San Hui Heng memotong ucapan ayahnya, dan berkata sambil mengetruk-ngetruk kakinya sendiri berulang-ulang Ayah, kalau kau lanjutkan kata-katamu, aku benar-benar tidak senang Menyaksikan adegan itu, He E Tian Siang juga merasa jengah sendiri, sehingga mukanya menjadi merah, sehingga ucai hao merasa geli sendiri Dengan mata memandang He E Tian Siang dan Tiong San Hui Heng, Tiong San Seng kembali berkata sambil tersenyum Putriku sendiri dan muridku, kedua-duanya telah berbuat demikian, maka merekutian GWA Chengmu, bagaimana ada muka aku menggunakan? Bukankah ada baiknya aku simpan saja itu rasanya lebih tepat berkata sampai di situ, dengan tiba-tiba sikapnya berubah menjadi sungguh-sungguh, katanya Pula, dunia ini, memang diciptakan oleh karena cinta, segala isi di dalam dunia semuanya tidak luput dari soal cinta, tetapi istilah cinta ini entah menyusahkan beberapa banyak jago-jago dahulu hingga sekarang He E La O Te, dan Kau Heng Ji, kalian kedua-duanya jangan sampai dibikin mabok olehnya Aku harap kamu berdua jangan mementingkan dirimu sendiri, ingatlah kepentingan orang lain, jangan cinta kasih kamu yang besar kepada diri sendiri, curahkanlah kepada sesama umat manusia, negara, rakyat dan masyarakat Kamu harus ingat bahwa hidupmu di dalam dunia ini, bukan semata metu untuk diri sendiri, kamu harus memikirkan diri orang lain, dan di dalam dunia Kang Owi yang masih belum mentaati hukum negara Apa yang kau lihat dengan metu dan yang kau dengar dengan telinga, semua harus dapat ditindak dengan pikiran terang Kamu harus tahu bahwa cinta kasih itu bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk semua Bila kamu hanya tenggelam dalam asmara yang bersifat mementingkan kepentingan diri sendiri, hal itu tidak beda sebagai binatang yang tidak mempunyai pikiran luas Kata-kata yang mengandung filsafat tinggi itu, bukan saja He E Tian Xiang dan Tiong San Hoi Heng berdua yang mendengarkan merasa berdebaran Bahkan U Thao sendiri yang merupakan seorang tua yang sudah banyak pengalaman, juga sangat kagum akan pikiran Tiong San Seng semacam itu Sehabis memberikan pesan kepada anaknya, kembali Tiong San Seng berkata sambil tertawa Heng Ji, penuturanku tadi yang secara tiba-tiba aku memberikan pelajaran kepadamu, hanya lantaran aku melihat pikiranmu seperti terganggu, tidak seperti biasa yang bisa memikirkan dengan tenang, barulah Tanda petik Ayah, dalam hal mana, anakmu tampak kebodohannya menyelak Tiong San Hoi Heng Waktu aku baru melayang turun dari atas gunung itu, kau seharusnya sudah melihat bahwa tindakanku itu agak aneh Aku sudah tahu bahwa ayah melayang turun dari tempat tinggi 10 tombak lebih Kegesitan gerakan ayah ini, berbeda dengan biasa, rupanya apa yang ayah cari sudah lama itu belum ayah memahami benar-benar, kini sudah berhasil ayah pahami Ilmu itu bukankah ilmu tayet yang hian sin kem? Karena tadi sebelum anak mengajukan pertanyaan, ayah sudah menegur lebih dahulu, dan kemudian memberi pelajaran yang sangat berharga itu, sehingga anakmu tidak ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaannya Apakah ayah masih tega untuk menggoda anakmu sendiri? Tiong San Seng berkata kepada Hei Etian Siang sambil tersenyum Hei Laote, sejak aku berpisah denganmu di gunung Hei Laisan, sebetulnya ingin pergi ke Selat Oke Kui di gunung Lausan Lebih dahulu untuk menjajaki kepandaian Pekui Iesu, tetapi kemudian berpikir, daripada mengulur keadaan orang lain, lebih baik mempersenjatai diri sendiri Maka kemudian, aku mencari suatu tempat yang sunyi buat ilmu ku tayet yang hian sin kem yang sudah sekian lama ku pelajari, tetapi selama itu belum pernah berhasil, kini telah ku pelajari sungguh-sungguh Dengan kira bagaimana ayah tiba-tiba berhasil mempelajari ilmu yang selama itu tidak pernah dipelajari dengan baik-baik bertanya Tiong San Hui Heng Dengan tidak disengaja bertemu dengan Suhu Hei Laote, ialah Pak Bin Sin Po Kami berdua dalam waktu senggang selalu saling menukar pikiran, membicarakan berbagai ilmu silat yang kita pelajari Dengan kira demikian, aku telah menarik banyak faedah, banyak sekali kesulitan-kesulitan dahulu yang kualami dalam mempelajari ilmu ku tayet yang hian sin kem itu, kini telah berhasil terpecahkan berkata Tiong San Seng sambil tertawa Hei Tiansyang bertanya, di mana Suhu Boampu mengapa Suhu tidak bersama-sama Lociampu datang kemari? Tanda tanya, Suhumu sendiri selama bertukar pikiran dan mempelajari bersama-sama, kepandaya ilmu silatnya sendiri telah mendapat kemajuan pesat sekali Ia tidak bisa menghadiri lagi pertemuan besar di gunung Kilian ini, kini sudah balik kembali ke gunung Pak Bin, siap untuk meninggalkan kedunia Wian menjawab Tiong San Seng sambil tertawa Sebanding dengan Hang Poh Lociampu Wemu, maka waktunya aku meninggalkan dunia yang fana ini, barangkali masih dua tahun kemudian lagi Mendengar ucapan itu, hati Tiong San Hui Heng agak lega, dengan metu berkaca-kaca ia memandang kepada ayahnya, kemudian berkata Kejadian pada dua tahun kemudian, masih belum bisa ditentukan dari sekarang, bagaimana demikian tepat ayah memberitahukan kepadaku, sehingga membuat pikiran anakmu merasa berduka Aku memberitahukan lebih dahulu kepadamu, itu memang ada sebabnya, nanti setelah pertemuan besar di gunung Kilian berakhir, adik siangmu pulang kembali ke gunung Pak Bin untuk menunggu suhunya yang hendak meninggalkan dunianya Kau juga harus mengikut aku untuk mencari tempat guna mempelajari ilmu tayet yang hian sin keng selama satu tahun, dengan demikian barulah nanti dapat menghadapi segala kesulitan yang ada di dunia ini Dengan tidak hadirnya Hang Poh Lociampu Wemu, di pihak kita kurang seorang tenaga penting untuk menghadapi perkutsanmu, situasi dalam pertemuan besar di gunung Kilian itu sudah sangat berbahaya Bagaimana ayah bisa mengatakan bahwa di kemudian hari masih ada kesulitan yang lebih besar lagi bertanya Tiong San Hui Heng terkejut Di dalam pertemuan besar di gunung Kilian nanti, meskipun kurang seorang Hang Poh Lociampu Wemu tetapi oleh karena aku sudah berhasil menahami ilmu tayet yang hian sin keng, dan adik siangmu sendiri juga banyak mendapatkan penemuan ajaib, dapat digunakan untuk hadapi lawan-lawan tangguh Orang-orang dari golongan Godiet, Xiaolin, Butong, Lohu dan Swatsan, lima partai besar, semua juga merupakan tenaga-tenaga ampuh Maka, meskipun belum tentu kita mendapat kemenangan total, tetapi juga tidak sampai menjumpai bahaya terlalu besar Dan menurut apa yang diketahui oleh Hang Poh Lociampu Wemu, kawanan orang-orang jahat di luar perbatasan kini telah timbul pikiran hendak menguas airimba persilatan daerah Tiong Goan, dan pada waktu yang tidak lama lagi, orang-orang itu akan bergerak Mereka semuanya terdiri dari orang-orang yang sangat jahat, buas dan memiliki kepandayan yang sangat tinggi Orang-orang itu apabila bergabung dengan orang-orang dari Partai Baru dan Pekut Semmo, bukankah akan menjadi suatu bahaya besar Di kemudian hari berkata Tiong San Seng sambil menarik napas panjang Siapa saja yang dinamakan sebagai kawan orang-orang jahat dari luar perbatasan, oleh suhu itu bertanya Hei E. Tian Xiang yang merasa terkejut juga heran Mereka adalah sekelompok manusia-manusia jahat keolongan rimba persilatan yang berada di luar perbatasan daerah Tiong Goan Umpamanya Raja Siluman dari Pet Beng, tiga manusia kerdil dari Lautan Timur, sepasang manusia aneh berbisa Empat orang yang menamakan dirinya orang agung dari daerah barat dan lain-lainnya Apakah Hei E. Laotei belum pernah mendengar cerita suhumu menjawab Tiong San Seng? Bo Ampuei hanya dengar suhu pernah menyebut tentang diri Raja Siluman Pakmo yang bernama Hian Wan Liat Katanya ia itu sebetulnya orang bangsa Han, oleh karena kakek monyangnya dahulu melanggar hukum sehingga Dibuang ke daerah luar perbatasan, dan ia sendiri kemudian masuk menjadi warga negara Pakmo Suhu dahulu sewaktu pergi pesiar ke daerah barat laut, pernah berjumpa dengannya Satu sama lain juga pernah merundingkan soal ilmu silat, agaknya kepandaya ilmu silat orang itu jauh lebih tinggi daripada kepandaya ilmu silat suhu sendiri berkata Hei E. Tian Siang Sekarang ini tiga manusia kerdil dari negara timur, sepasang manusia aneh berbisa, empat orang yang menamakan diri empat manusia agung dari daerah barat dan lain-lain Semua sudah mengangkat Raja Siluman dan Pak Beng sebagai pemimpin, siap hendak mengacau rimba persilatan daerah Tiong Goan Maksud mereka hendak menjagoi rimba persilatan Maka itu, setelah pertemuan besar di Gunung Kilian ini semua selesai, aku hendak mengajak Enci Hui Hengmu untuk melatih kepandaya ilmu yang sangat ampuh selama satu tahun Hei E. Laotei sendiri nanti kalau pulang ke Gunung Pak Bin, pasti juga akan diberi pelajaran kepandaya ilmu simpanan suhumu Aku haraplah Laotei supaya belajar dengan tekun, sebab ancaman bahaya di kemudian hari bagi kita orang dari angkatan tua, barangkali sudah tidak akan mengalami lagi Maka itu tugas yang dibebankan kepada kalian sangat berat sekali Tugas itu merupakan suatu tugas yang membela keadilan dan kebenaran dunia Kang O Oleh karenanya, jangan sampai kalian lalaikan berkata Tiong San Seng sambil menganggukan kepala Hei E. Tian Seng menerima baik pesan itu, tetapi dalam hati, ketika mengingat kalau pertemuan di Gunung Kilian ini selesai Ia sendiri harus pulang ke Gunung Pak Bin untuk mengantar suhunya yang hendak pulang ke Alembaka Hingga ia harus seorang diri melatih dengan tekun pelajaran ilmu yang ditinggalkan oleh suhunya, hidup jika seorang diri pasti sangat kesepian Tiga kekasihnya, yang satu, ialah Hock Siu In masih belum diketahui sudah mati atau masih hidup Dan Liu Giok Ji masih belum ditemukan, sedangkan Tiong San Hui Heng juga akan mengikuti ayahnya untuk berlatih Ilmu silat selama satu tahun? Karena memikir semua itu, Hei E. Tian Seng menunjukkan sikap murung Tiong San Hui Heng menyaksikan sikap Hei E. Tian Seng, ia dapat menebak isi hatinya Ia sendiri juga merasa sedih, namun masih menghibur padanya seraya berkata Adik Seng, jangan bersedih, aku mengikuti ayah belajar ilmu silat, hanya dalam waktu satu tahun saja Sebelum aku berangkat, biarlah nanti aku tinggalkan Sia Opek, Tai Wong dan Kuda Cheng Hang Ki kepadamu Supaya kau jangan terlalu kesepian Hei E. Tian Seng sangat bersyukur kepada kekasihnya itu Baru saja ia hendak mengucapkan terima kasihnya, Tiong San Seng sudah berkata sambil tersenyum Heng Ji, kau tinggalkan saja kudamu Cheng Hang Ki untuk mengawani adik Sengmu Sedang Sia Opek dan Tai Wong aku hendak bawa pergi Untuk apa ayah hendak bawa Sia Opek dan Tai Wong? Apakah juga hendak mempelajari mereka kepandayan ilmu yang baru bertanya Tiong San Hui Hang heran? Dugaanmu ini tepat, sebab Raja Siluman dari Pet Beng juga ada memelihara beberapa ekor binatang dan burung-burung aneh Maka aku juga akan menggunakan kepandayan yang kumiliki untuk mendidik Sia Opek dan Tai Wong menjawab Tiong San Hui Hang sambil tertawa Mengenai soal kawanan penjahat dari daerah luar perbatasan yang ingin menguas airimba persilatan daerah Tiong Goan Di waktu ini masih belum terlalu mendesak Kita boleh tunda dulu Sebaliknya untuk menghadapi pertemuan besar di Gunung Kilian sekarang ini Oleh karena pihak kita kekurangan seorang tenaga penting Iyalah tidak hadirnya Suhu Hei E Laote Maka itu, siasat kita untuk menghadapi musuh juga Perlu tiadakan perubahan dengan susunan yang baru lagi Alangkah baiknya apabila Saudara Tiong San bisa menyusun suatu rencana yang lebih baik Supaya kalau tiba saatnya jangan kita menjadi kalut sendiri Partai-partai besar yang mengikuti pertandingan dalam pertemuan besar kali ini Jumlahnya banyak sekali Kita hanya dapat memberi usul saja Tidak berani menyusun rencana secara gegabah Biarlah ku perhitungkan dahulu Di pihak lawan semuanya ada berapa jumlah tokoh-tokoh yang termasuk paling kuat Berkata Tiong San Seng sambil tertawa Sehabis berkata, ia lalu memulai menyebutkan satu persatu nama-nama tokoh pihak lawan Pekut Tiong Kun, Pekut Iesu, Pekut Siancu dan lain-lain Tiga iblis dari golongan Pekut Kha Ita Icao yang menjadi pemimpin golongan Kilian Juga bertindak sebagai tuan rumah Pek Felosat Pao Semkou, Tiat Kanto Tioang Di samping itu masih ada Siang Swat Sian Juleng Biao Biao dan Kiu Tian Moli Teng Siang Siang Yang juga merupakan tokoh-tokoh kuat Tiong San Hui Heng segera memotong ucapan ayahnya Katanya sambil tertawa Ayah jangan masukkan Siang Swat Sian Juleng Biao Biao dan Kiu Tian Moli Teng Siang Siang dalam bagian lawan Tiong San Seng agaknya mengerti maksud anaknya Maka sambil menatap wajah Hei Tian Siang yang agaknya belum mau percaya benar Ia berkata Hei Ei Lao Tee, ketika aku berada di gunung Ayie Lao San Aku pernah minta padamu bersama Heng D.J.I. supaya berusaha untuk melenyapkan permusuhan antara Me Cengong dengan Leng Biao Biao dan Teng Siang Siang Apakah tugas itu sudah diselesaikan? Sebelum Hei Ei Tian Siang menjawab, sudah didahului oleh Tiong San Hui Heng, sudah, ya Tugas itu sudah kami selesaikan dengan baik Setelah itu ia lalu menceritakan bagaimana mereka telah berusaha memancing Me Cengong sehingga kemudian bertemu kembali dengan kedua istrinya Ialah Leng Biao Biao dan Teng Siang Siang, dan akhirnya rujuk kembali Tiong San Seng setelah mendengar penuturan ini, sangat mengagumi kecerdikan Hei Ei Tian Siang dan putrinya Maka setelah berpikir sejenak lalu berkata Kini Leng Biao Biao dan Teng Siang Siang sudah meninggalkan Kilian, bersama-sama Me Cengong hidup di gunung kolekongsan Kalau begitu tokoh-tokoh kuat di pihak lawan hanya tinggal perkut Semmo saja Aku nanti yang akan menghadapi perkut ISU Sebelum melanjutkan ucapannya, sudah dipotong oleh Hei Ei Tian Siang, katanya Jikalau menurut rencana Duta Bunga Mawar, Bo Am Pui Elah, yang akan menghadapi perkut Tiankun Tiong San Seng memandang Hei Ei Tian Siang, kemudian berkata sambil tersenyum Di antara tiga iblis itu, adalah perkut Tiankun yang berkepandaian paling tinggi Ini agaknya terlalu berbahaya Duta Bunga Mawar suruh kau menghadapi perkut Tiankun Rencana ini mungkin hanya merupakan suatu rencana sementara Tidak boleh dianggap suatu kepastian Nanti biarlah akan ku tinjau dulu situasinya Kemudian pikirkan siasatnya Kita tidak boleh menempuh bahaya Juga tak perlu memaksa Hei Ei Lao Teng menghadapi lawan yang paling tangguh Hei Ei Tian Siang yang semula penuh kepercayaan atas kepandainya Kini setelah mendengar Tiong San Seng berkata demikian, rupanya merasa kecewa Tetapi oleh karena Tiong San Seng adalah orang dari tingkatan tua, juga merupakan ayah dari Tiong San Hoi Heng Ia tidak berani membantah, terpaksa menyimpan semua perasaannya sendiri sambil mengerutkan alisnya Sementara itu Tiong San Seng lalu berkata lagi sambil menepok-nepok bahu Hei Ei Tian Siang Hei Ei Lao Teng, kau benar-benar sangat berani Sekarang ini kau jangan merasa kecewa dahulu Mungkin orang-orang dari lima partai besar itu tidak ada yang sanggup menghadapi perkutian kun Nah, jikalau benar demikian, bukankah masih ada kesempatan bagimu untuk mencoba? Hei Ei Tian Siang yang mendengar ucapan ini, wajahnya menjadi merah Lalu saling berpandangan dengan Tiong San Hoi Heng sambil tertawa Sementara itu Uli Khao juga berkata, walaupun sudah ada Hei Ei Lao Teng yang menghadapi perkuntian kun Tetapi masih ada perkuntian kun, tidak ada orang lain yang menghadapi Apakah saudara Tiong San sudah perhitungkan hal itu? Orang-orang di pihak kita hanya ada sekian banyaknya Terpaksa kita nanti akan pilih orang-orang dari golongan lima partai besar Harus menghadapi perkut Sian Chu Menurut pandangan ayah, di antara orang-orang dari partai besar yang akan datang nanti Siapakah yang memiliki kepandayan ilmu silat paling tinggi bertanya Tiong San Hoi Heng Orang-orang dari berbagai partai besar, kepandayan mereka berlainan Maka sampai di mana tingginya kepandayan ilmu silat mereka, masih susah dibicarakan Apa yang aku tahu, Hong Hoa Chin Jin, Ketua Partai Butong, Peng Sian Sian Su Pemimpin Sia Oling, Sinto Sinkun Ketua Partai Swatsan, Hian Hian Sian Lo, Ketua Partai Ngo Biye dan Peng Sim Sins, Ketua Partai Lohu, semua merupakan tokoh-tokoh kuat kelas atas Pada saatnya terpaksa kita harus menilik dahulu keadaan dan kekuatan ilmu kepandayan perkut Sian Chu Barulah mengadakan perhitungan dan memilih orangnya yang harus menghadapinya berkata Tiong San Seng sambil tertawa Apakah ketua dari lima partai besar pasti akan datang semua berkata Hei E. Tian Siang Semua orang-orang dari lima partai besar tahu, bahwa Partai Kilian bersama Partai Tiam Cong telah membentuk gabungan partai baru yang dinamakan Partai Cheng Tian Pei Dan berkomplot dengan perkut Sian Mo Guna mengadakan pertemuan besar ini Maksud dan tujuannya ialah hendak merebut kedudukan sebagai jago atau pemimpin rimba persilatan Apabila kita tidak lekas bertindak untuk mengagalkan maksud mereka ini pada waktu sekarang ini selagi mereka belum tumbuh sayap Di lain waktu, pasti akan menimbulkan bencana besar Oleh karenanya, kecuali ketua Sia Olin Peng Sian Sian Su yang mungkin karena usianya yang sudah terlalu lanjut Yang mungkin hanya bisa mengirim wakilnya untuk menghadiri pertemuan itu Para ketua empat partai lainnya, pasti akan datang sendiri bersama-sama anggota yang terpilih berkata Tiong San Seng sambil menganggukan kepala Hei E. Tian Sian tiba-tiba ingat sesuatu Ia bertanya sambil tersenyum Sewaktu Hei E. Tian Sian berkunjung ke puncak Tiau Win Hang Enci Hwe Aji Suat pernah berkata bahwa dalam pertemuan besar di Gunung Kilian itu Ia akan datang bersama-sama Itpun Sinceng Untuk membantu Partai Butong dan Sia Olin Sebagai usaha untuk menebus dosa atas kesalahannya dahulu yang membuat kebinasaannya dua anggota dari kedua partai tersebut Tiong San Hwe Heng yang mendengar ucapan itu Lalu menarik baju ayahnya serta berkata Ayah, kalau Enci Hwe Aji benar akan datang kemari Bukankah ia boleh diminta untuk menghadapi Pek Kun Sian Chu? Enci Hwe Aji Meskipun kepandayan ilmu silatnya tidak tercela Tetapi barangkali masih belum dapat direndengkan dengan kemahiran kepandayan ketua lima partai besar Menjawab Tiong San Seng sambil menggelengkan kepala Dan bagaimana dengan Itpun Sinceng bertanya Hei E. Tian Sian dengan tersenyum Padri yang masih muda dan yang berwajah tampan itu Dalam kalangan Kang Awe terkenal sebagai seorang yang baik hati dan suka mendamaikan segala pertikaian Ia belum pernah melakukan pertandingan dengan orang lain Maka sampai di mana tinggi kepandayan ilmu silatnya Barangkali Saudara Tiong San sendiri juga tidak tahu Berkata utahau sambil tertawa Terhadap urusan rimba persilatan Saudara utai jauh lebih tahu daripadaku Kalau kau sendiri masih belum tahu sampai di mana tingginya kepandayan ilmu silat Itpun Sinceng Sudah tentu aku sendiri juga tidak tahu Berkata Tiong San Seng sambil menganggukan kepala dan tertawa Berkata sampai di situ, di atas jalan gunung, dari satu tikungan tiba-tiba tampak sebuah tandu besar Empat orang laki-laki pengusung tandu itu semua memakai pakaian warna hitam dengan sulaman gambar tengkorak manusia Di belakang tandu diiringi oleh seorang berbaju hitam yang berbadan kurus kering Dalam tandu itu tampak duduk seorang yang mengenakan pakaian seperti aja Oleh karena tandu itu berjalan terlalu cepat, sehingga wajahnya tidak tampak jelas Oleh karena waktu itu Tiong San Seng dan yang lainnya pada berdiri di satu tikungan di bawah bukit Maka hanya sepintas lalu saja berlalunya tandu itu, sudah terlaling oleh bukit-bukit lagi HMM, orang yang duduk di dalam tandu yang berpakaian seperti raja itu Mungkin adalah orang yang dinamakan pekutian kun itu berkata Tiong San Hui Heng Dugaan Nona Tiong San ini barangkali tidak salah Tadi aku semar-samar telah melihat di kedua sisi tandu itu, ada terdapat sepasang papan lian Berkata Uca Hao sambil menganggukan kepala Tulisan di atas lian itu, aku sudah lihat dengan ngata berkata Hei E. Tian Xiang Padangan matelau te sungguh hebat, entah apa yang ditulis di atas lian itu Bisa kau ceritakan kepada kita berkata Uca Hao dengan pujiannya Hei E. Tian Xiang mengawasi Tiong San Seng sejenak, agaknya merasa keberatan Tiong San Seng yang juga sudah melihat sendiri tulisan di atas lian itu Tetapi ia tidak merasa keberatan, maka lalu berkata sambil tersemium Hei E. Hiantit, tidak halangan kau ceritakan saja Sebab orang-orang dari golongan sesat kebanyakan demikian jumawa sikapnya Mendengar ucapan itu Hei E. Tian Xiang membacakan tulisan yang dilihatnya dari papan lian itu Di bagian atas terdapat tulisan yang berbunyi Tian G. W. A. Cheng M. O. akan binasa dalam tiga jurus Sedangkan di bagian bawah ditulis Hong Timong K. H. E. K. terbang nyawanya dalam satu pululan Di atas tandu masih terdapat tulisan yang berbunyi Pak bin hancur hatinya Titik Utae Hao yang mendengar penjelasan itu lantas berkata sambil tertawa dingin Sungguh sombong, berani mengeluarkan ucapan demikian Agaknya tidak pandang matu dengan sekaligus hendak membasmi tiga tokoh kuat Dalam rimba persilatan pada dewasa ini Saudara Utae, kita tidak dapat menyalahkan pekutrian kun Yang berani membuat demikian rupa orang itu Memang benar memiliki kepandayan yang sangat tinggi sekali Tanda seru Kau seharusnya sudah melihat sendiri Bukan saja orang tua berbaju hitam seperti tengkorak hidup Mengikuti di belakang tandunya itu ada memiliki kekuatan dan kepandayan yang sangat tinggi sekali Bahkan empat pengusung tandu juga bukan orang-orang dari golongan sembarangan Tiong San Hoi Heng yang mendengar ucapan itu lantas berkata kepada He E Tian Xiang Adik He E, dengar tidak? Pekun Tian Kun yang sudah memiliki kekuatan tenaga dalam dengan latihan bertapa puluhan tahun bukanlah satu lawan sembarangan Meskipun Ka sudah mendapat beberapa macam kepandayan ilmu baru Tetapi kekuatan tenaga dalammu masih selisih jauh Maka apabila tidak terpaksa jangan gegabah melakukan serangan Meskipun dalam hati He E Tian Xiang merasa penasaran tetapi di luarnya tidak berani membantah Dan terima baik pesan kekasihnya itu Tanggal 16 bulan 2, pagi-pagi sekali di bawah kaki gunung Kilian San tampak empat bayangan orang Mereka adalah rombongan partai Go B.Y.P. yang dipimpin oleh ketuanya Hian Hian Xiang Lo Hian Hian Xiang Lo ketika berjumpa dengan rombongan Tiong San Seng yang tiba lebih dahulu Lalu menghampirinya dan menyapanya, kemudian bertanya kepada Ucai Hau Saudara Ucai, mengapa Hock Sui In tidak turut serta, apakah ia tidak berani? Ditanya demikian, wajah Ucai seketika menjadi merah, mulutnya gelagapan Sebelum dapat menjawab, Tiong San Hui Heng memberikan keterangan lebih dahulu Ia memberitahukan kepada Hian Hian Xiang Lo tentang nasib yang dialami Hock Sui In Hian Hian Xiang Lo dan tiga jago dari Ngo Die Semua terkejut ketika mendengar penuturan itu, dan meminta penjelasan lebih jauh kepada Ucai Hau Ucai Hau lalu menceritakan kembali semua apa yang terjadi atas diri Hock Sui In Hian Hian Xiang Lo seorang ketua dari salah satu partai besar, sudah tentu memiliki ketenangan luar biasa Setelah mendengar keterangan Ucai Hau, ia berkata sambil menghela nafas Hock Sui In, selain seorang gadis yang sangat pintar, juga bukanlah seorang yang berumur pendek Ia juga memiliki hati sangat baik Aku masih sangsi bahwa bunga yang sedang mekar dalam rimba persilatan ini benar-benar menemukan ajalnya Keadaan waktu itu, sekalipun bahaya baginya, tetapi Ucai Toh tidak menyaksikan kematiannya Maka aku berani menduga ia pasti mendapat pertolongan Ucapan Saudara Tiong San tadi ada benarnya Kita yang sedang menghadapi tugas berat untuk membasmi kawanan penjahat Seharusnya curahkan semua pikiran dan tenaga untuk menghadapi kawanan penjahat itu Urusan mengenai Hock Sui In, meskipun sangat menyedihkan, tetapi untuk sementara kita boleh tinggalkan dahulu Nanti setelah pertemuan besar di Gunung Kilian ini selesai, kita akan mengerahkan semua kekuatan tenaga yang ada dari golongan Ngoi Ye untuk mencari jejak Hock Sui In Setelah itu ia berpaling dan berkata kepada Siulang Toko bertiga, Sumoi bertiga, dengan tidak adanya Hock Sui In Maka barisan Susi yang tuwi hun kuantin, kalian kekurangan satu tenaga inti Dengan demikian sudah tentu kehebatannya jauh berkurang Apalagi pihak lawan kita mendapat banyak bantuan orang-orang jahat yang berkepandaian sangat tinggi Oleh karenanya, jikalau tidak ada perintahku, jangan coba-coba turun tangan terhadap musuh Karena hal itu bisa membawa akibat menjatuhkan nama baik golongan Ngoi Ye Sin Lang bertiga menerima baik pesan itu, mereka juga sangat berduka dengan tidak hadirnya Sumoi mereka Hock Sui In Tiong San Hui Heng yang ingin memecahkan suasana duka itu, lalu berkata kepada Hian Hian Sian Lo Sian Lo, sekarang waktunya sudah tidak pagi lagi kita harus berangkat ke Gua Sian Suatong untuk menghadiri pertemuan Tahukan Sian Lo bahwa Pek Kun Sem Mo juga sudah ditarik oleh mereka untuk membantu pihak Ilian Pai dan Tiam Chong Pai Justru karena mendengar kabar bahwa Pek Kun Sem Mo hendak membantu partai baru Ceng Tian Pai Maka dengan memecahkan tradisi Ngoi Ye Pai aku menurunkan ilmu pedang simpanan Ngoi Ye Pai yang sebetulnya hanya boleh diturunkan kepada calon ketua saja Kepada ketiga Sumoiku, berkata sampai di situ, kemudian berpaling dan berkata kepada He E Tian Xiang, He E Lao Te, Su Humu Hang Toh, kapan kiranya akan tiba di sini? Sudah dekat waktunya untuk pulang ke sorga, kini sedang bertapa di Gunung Pebin, sehingga tidak dapat datang hadir pada pertemuan ini Kini menjawab He E Tian Xiang dengan sangat hormat Hian Hian Sian Lo yang mendengar jawaban itu, alisnya dikerutkan Ia mengawasi Tiong San Seng sejenak, nampak ia hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya dibatalkan Tiong San Seng agaknya sudah mengerti maksud Hian Hian Sian Lo Maka ia berkata sambil tertawa, apakah Sian Lo anggap dengan tidak datangnya Hang Toh? Khawatir tidak ada orang yang dapat menundukan Pekut Semu Hian Hian Sian Lo khawatir Tiong San Seng salah paham Maka buru-buru menjawab sambil tertawa, meskipun Hang Poh Sin Po tidak datang Tetapi dengan adanya saudara Tiong San di sini, rasanya sama juga Sian Lo jangan coba memuji diriku, dengan mengandalkan aku seorang, bagaimana dapat menghadapi Pekut Semu? Tetapi dari dahulu kejahatan tidak dapat menguasai kebenaran selama-lamanya Maka itu apabila keadaan memaksa, aku terpaksa menghadapi sekuat tenaga Apalagi dalam pertandingan hari ini, paling banter cuma dapat memberi pukulan kepada orang-orang yang bernafsu besar hendak mendirikan partai baru Karena rimba persilatan masih akan menghadapi ancaman bahaya yang lebih besar Kira-kira tiga tahun kemudian, barulah ada kemauan Mereka berjalan sambil mengobrol, tahu-tahu tiba di depan goa wasyang suatu Kedua samping goa, di tempat yang tinggi, dibangun dua bangunan untuk tempat duduk penonton Tengah-tengah di antara dua bangunan itu, adalah lapangan seluas kira-kira 10 tombak persegi, untuk tempat pertandingan Dalam dua bangunan itu, sudah disediakan meja-meja perjamuan bersama beberapa penjaganya yang terdiri dari anggota-anggota Ceng Tianpei Angkatan Muda Rombongan tuan rumah duduk dalam bangunan sebelah kiri, sedangkan rombongan pihak tamu duduk dalam bangunan sebelah kanan Waktu itu, anggota-anggota penting Ceng Tianpei masih belum nampak, sebetulnya dalam rombongan pihak tamu sudah tidak sedikit jumlah orang yang datang Ketika pandangan metel, Tiong San Seng ditujukan ke dalam bangunan tuan rumah, tampak seorang pendek dengan dandanannya yang aneh Bersama seorang berperawakan tinggi besar berkulit hitam berkepala besar Dalam bangunan pihak tamu, tampak Hang Hoat Chin Jin, ketua partai Butong bersama ketua golongan Suat San, Pengpek Sin Kun bersama istrinya Mao Giok Cheng Dan Suat San Pengeluh, Leng Pak Chiok, anggota pelindung hukum Xiao Lim Tingkat Tiang Lo, Tian Hang Tian Yeo Peng Sim Sin Nye dari golongan Lohu bersama Cabo Kau dan Su Tuye serta Se Hong Kong dan lain-lain Tiong San Seng berkata kepada Hei Tiansyang sambil tertawa, Hei Hei Hiantit, orang-orang penting di pihak kita sini sudah datang semua Ketua Xia Olimpei, meskipun tidak datang, tetapi sudah mengirim wakilnya, seorang tokoh terkemuka dalam partainya Cengkak Siansu dibantu oleh Tian Hang Tiang Lo Dari sini kita dapat mengetahui bahwa pertemuan kali ini sudah dianggap penting oleh mereka Untuk membasmi kawanan penjahat, menegakkan kebenaran dan keadilan, nampaknya semua sudah bersatu tujuan Hal ini sesungguhnya jarang terjadi di dalam riwayat Rimba Persilatan Tanda seru Sambil bicara, jago tua itu sudah berjalan masuk ke bangunan sebelah kanan Kedatangannya itu disambut oleh para tokoh Rimba Persilatan Mereka pada berdiri dan menyambut mesra kedatangannya serta mempersilahkan duduk Hei Hei Tiansyang yang sudah lama tidak bertemu dengan Se Hong Kong, Cabo Kau dan lain-lain Sudah tentu segera duduk bersama-sama sambil ngobrol Sementara itu, Tiong San Hoi Heng berkata kepada ayahnya dengan suara perlahan Ayah, coba ayah lihat Kecuali Partai Kunlun, karena terjadi peristiwa mengenaskan hari ini Hingga tidak ada orang yang bisa hadir Yang lainnya seperti partai-partai Swatsan, Lohau, Gobi Ye, Butong dan Xiaolin Lima partai besar, semua sudah mengutus orang-orangnya yang terkuat Tapi mengapa Hwa Suci dan Itpun Sin Ceng hingga saat ini masih belum tampak? Enci Hwa Amu itu selamanya memang suka berlaku misteri Mungkin orangnya sudah lama datang, tetapi entah sedang membuat rencana apa secara menggelap Jawab Tiong San Seng sambil tertawa Pada saat itu, pelindung hukum Xiaolin, Ceng Kak Siansu, karena melihat waktunya sudah hampir tiba Maka lalu berkata Sekarang sudah hampir tengah hari Nanti setelah upacara berdirinya Partai Ceng Tianpei selesai Suatu pertemuan hebat dan sengit dalam rimba persilatan pasti tidak dapat dielakkan lagi Di pihak sana ada Pak Kut Sam Mo sebagai pelindung hukum Kekuatan mereka tidak dapat kita pandang sepele Untuk kepentingan kita dan kebaikan kita, sebelum pertandingan dimulai Ada baiknya kalau diadakan pemilihan siapa kiranya yang memiliki kecerdikan dan bisa mengatur siasat Dia boleh kita angkat sebagai pemimpin rombongan Tiong San Seng yang mendengar ucapan itu lalu menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa Ucapan Siansu memang benar Menurut pandanganku, ketua Bu Tongpei, Hong Hoat Chin Jin selain seorang beribadah tinggi Juga memiliki kecerdikan Belum habis ucapannya, Hong Hoat Chin Jin sudah bangkit sambil tersenyum Kemudian menganggukan kepala dan berkata sambil memuji nama Buddha Ucapan Tiong San Tai Hiap seperti ini, bukankan hanya membuat malu Pinto saja Di antara tokoh-tokoh rimba persilatan yang hari ini ada di sini Baik kepandaya ilmu silat maupun kecerdikan dan pengalamannya dalam dunia Kang O Pinto kira hanya Tiong San Tai Hiap lah yang kiranya paling tepat kalian pilih Maka tugas sebagai pemimpin rombongan ini Pinto rasa tepat lah kalau Tiong San Tai Hiap juga yang memegang Usul Hong Hoat Chin Jin itu didukung oleh Cengkak Sian Su dari Xiaowin, Peng Sim Sin Nyeye dari Lohau, Peng Pek Sinkun dari Swatsan, dan Hian Hian Sian Lo dari Ngo Biyepai Karena wakil-wakil dari lima partai besar semua mendukung pengangkatannya, maka Tiong San Seng terpaksa tak dapat menampik lagi Hong Hoat Chin Jin berkata Sambil tertawa, kini sudah kita angkat pemimpinnya Pinto minta kepada tuan-tuan sekalian, patuhilah segala perintahnya Sebentar apabila pertandingan berlangsung, jikalau tidak ada ijen dari Tiong San Tai Hiap, siapapun tidak boleh berlaku lancang, supaya jangan timbul kericuhan dalam pihak kita sendiri Semua tokoh menganggukan kepala sambil tersenyum Saat itu pandangan metel, Tiong San Seng sedang ditujukan kepada seorang aneh yang ada di dalam bangunan seberang lain Yang sangat mencolok ialah orang itu selain tubuhnya yang pendek, juga kulitnya hitam legam Maka, bertanyalah ia kepada para ketua partai Saudara-saudara, tahukan bahwa kawanan penjahat di luar perbatasan daerah Tiong Goan telah mengangkat Raja Siluman Patmo sebagai kepala Untuk mengacau dalam rimba persilatan daerah Tiong Goan Pengsim-simnie menganggukan kepala dan berkata sambil tertawa Sebelum Tiong San Tai Hiap sampai, kami justru sedang mendengarkan perundingan ketua Butong dan ketua Suat San tentang urusan perundingan ini Di seberang sana orang aneh yang bertubuh pendek berpakaian aneh Kalau dilihat dari sikap dan dandanannya, mirip dengan orang luar daerah Tiong Goan Mungkinkah dia itu salah satu dari tiga orang katai negara timur dan sepasang manusia aneh beracun Yang datang untuk meninjau atau memeriksa keadaan rimba persilatan daerah Tiong Goan? Tiong San Seng baru berkata sampai di situ, tiba-tiba terdengar suara genta berbunyi tiga kali Kawanan penjahat yang akan mendirikan Partai Baru Ceng Tianpei, semuanya dengan sikap jumawa dan banggat berjalan keluar dari dalam gua Siang Suatong Upacara pembukaan Partai Baru Ceng Tianpei ini ternyata sangat sederhana sekali Upacara dibuka oleh salah seorang anak murid dari Partai Baru itu dengan Menghadap kepada Perkut Tian Kun, Perkut Iesu dan Perkut Sian Chu tiga anggota pelindung hukumnya Serta kepada Ketua Kuil Tiat Kanto Tiang, berlutut sambil mengucapkan sumpah, lalu selesailah sudah upacara tersebut Hong Hoat Chin Jin yang menyaksikan upacara secara demikian, lalu berkata sambil menggeleng-gelengkan kepala Apakah ini yang dinamakan upacara pembukaan Partai Baru? Sungguh tidak habis dimengerti Dengan begitu, mereka masih ada muka mengundang kita orang dari jauh untuk menyaksikan upacara ini Pengpek Sin Kun segera menyambutnya sambil tertawa, upacara pembukaan Partai Baru dari kawanan penjahat Ceng Tianpei ini hanyalah suatu alasan saja Maksud dan tujuan yang utama dari mereka, ialah hendak memancing dan mengumpulkan orang-orang golongan baik-baik, untuk dibasmi semuanya Oleh karena itu, tidaklah heran upacara itu demikian sederhana Baru saja menutup mulut, anggota-anggota terpenting dari Ceng Tianpei, semua sudah masuk ke bangunan sebelah kiri Dan, Hiep Tai Ichao yang bertindak selaku pemimpin, berjalan maju ke depan, dan menghadap kepada tokoh-tokoh di pihak Hong Hoat Chin Jin dan lain-lainnya Berkata sambil memberi hormat Hari ini sahabat-sahabat dari berbagai partai dan golongan, telah berkumpul di Gunung Kilian Hal ini sesungguhnya merupakan suatu kejadian yang patut dicatat dalam sejarah rimba persilatan Kha Ita Ichao sudah menyediakan sedikit barang hidangan, nanti setelah sahabat-sahabat duduk bersama-sama untuk minum dan dahar Sebagai mana kebiasaan Keng O, ada baiknya kita melakukan sedikit permainan untuk menguji kepandaian dan keahlian masing-masing Di samping itu, apabila di antara sahabat-sahabat yang datang ada permusuhan atau sakit hati Juga boleh sekalian menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pembalasan Sehabis mengucap demikian, ia balik kembali ke tempat duduknya, dan dimulailah perjamuan makan yang dilakukan secara besar-besaran Leong Hui Kiam Hek Su Tui, yang mengingat sakit hati Su Syoknya dan mengingat sepak terjang Tiat Kuan Tuti Yang Yang telah menggabungkan partai Tiam Chong Pai dengan Kilian Pai Sudah akan mengambil tindakan untuk memberikan persoalannya, maka bertanyalah kepada Tiong San Seng Tiong San Tai Hiap, bolehkah Su Tui akan menyelesaikan persoalan Tiam Chong Pai dan sekalian hendak menuntut balas dendam atas kematian Kuan Seng Pek Su Syok kepada Tiat Kuan Tuti Yang Pertemuan hari ini rupanya tidak akan berakhir dengan baik Segala dendam dan permusuhan semua akan diselesaikan Saudara Su Tui yang bermaksud hendak membersihkan kawanan penjahat dari golongan Tiam Chong Pai Meskipun itu suatu perbuatan yang patut kita hargai, tetapi untuk sekarang ini, sebaiknya sabarlah dahulu, sekarang silahkan makan dan minum sepuas-puasnya dahulu Kita lihat saja apabila di pihak sana sudah tidak sabar dan berlaku terlalu jumawa, barulah kita bertindak, Tiong San Seng menjawab sambil tertawa Mendengar ucapan itu, Su Tui terpaksa kendalikan hawa amarahnya, dan duduk kembali bersama-sama Cabu Hao dan Hei Tiansyang Benar saja seperti apa yang diduga oleh Tiong San Seng Di pihak Ceng Tian Pei, tampilah Kha Ita Icao bangkit berdiri lagi Ia tadi sudah berbicara Karena tidak ada jawaban dari pihak lawannya, rupanya ia sudah tidak sabaran, berulang-ulang ia mengeluarkan suara tertawanya yang aneh Kemudian dengan secara tiba-tiba, dari rombongannya Tampak melesat keluar sesosok bayangan hitam yang bagaikan burung terbang dan turun di tengah-tengah lapangan Orang ini adalah orang tua berbaju hitam yang bentuknya seperti setan yang pernah dilihat oleh Tiong San Seng dan lain-lainnya di kaki gunung Kilian San Dia adalah orang yang mengikuti di belakang tandu Tian Kun Ketika tiba di tengah-tengah lapangan, kedua tangannya dirangkap untuk menjura ke pihak lawan Dengan sikapnya yang sangat jumawa, orang itu berkata dengan sombongnya Aku yang rendah U Bun Hong, orang-orang memberi nama julukan kepada ku Song Bun Hek Set Dalam peremuan besar hari ini, karena tokoh-tokoh kuat rimba persilatan semua telah berkumpul di gunung Kilian ini Maka ku pikir rasanya tidaklah baik jikalau tidak diadakan sedikitpun atraksi U Bun Hong seorang yang tidak memiliki kepandayan apa-apa Dengan maksud hendak minta tuan-tuan yang berkepandayan tinggi Supaya suka menunjukkan kepandayan masing-masing Maka dengan memeranikan diri turun ke lapangan lebih dahulu Untuk meminta pelajaran beberapa jurus saja Oleh karena dari pihak tuan rumah sudah ada orang yang keluar menantang Maka pihak tamu sudah seharusnya juga ada orang yang menghadap Tetapi dalam babak pertama ini siapakah orangnya yang harus keluar Benar-benar memusinkan Tiong San Seng Sebab Tiong San Seng sudah melihat tegas Bahwa Song Bun Hek Set O E Bun Hong ini Merupakan seorang yang memiliki kepandayan luar biasa Baik kekuatan tenaganya maupun kepandayan ilmu silatnya Mungkin tidak di bawah KH Ita Icao Tiat Ko Anto Tiang dan Po Asan Kowo orang-orang penting dari partai Cheng Tianpei Orang ini meskipun tinggi kepandayan ilmu silatnya Tetapi dalam rimba persilatan tidak mempunyai nama dan kedudukan Dia hanya merupakan seorang budak dari perkutian kun Siapa yang harus menghadapinya? Inilah yang merupakan kesulitan besar bagi Tiong San Seng Jikalau diminta para ketua lima partai besar Sudah tentu tidak sepadan Sebab, sekalipun menang juga tidak pantas Lebih-lebih kalau kalah Tentu akan segera menjadi buah tertawaan pihak musuh Orang yang paling tepat untuk menghadapi Ubun Hong Sebetulnya adalah Hei E. Tian Siang Tetapi karena Hei E. Tian Siang amat dibutuhkan tenangnya Untuk menghadapi perkutian kun Agaknya tidaklah bijaksana ji Kalau Hei E. Tian Siang disuruh menghadapi Ubun Hong lebih dahulu Karena hal itu berarti akan menghamburkan tenaga anak muda itu tidak sedikit Suat San Pangoleng Pekciok menampak Tiong San Seng mengawasi Ubun Hong Sambil mengerutkan alisnya dan seperti berpikir keras Rupanya mengetahui kesulitan yang dihadapi olehnya Maka lalu berkata kepadanya dengan suara perlahan Tiong San Tai Hiap Apakah Tai Hiap merasa sulit untuk menyediakan orang yang harus menghadapi orang itu? Bolahkan kiranya Leng Pekciok keluar untuk menghadapinya dalam babak pertama ini? Tiong San Seng tahu benar bahwa Leng Pekciok ini meskipun rela menjadi budak ketua Suat San Peoleh Karena sudah menerima budi besarnya Tetapi kepandayan ilmu silat dan nama besar Suat San Pengeloh sebetulnya tidak di bawah Peng Pekciok dan istrinya sendiri Maka begitu mendengar ucapan itu Lalu menjawab sambil tersenyum Untuk babak pertama ini mana berani aku minta saudara Leng yang turun lebih dahulu Aku pikir sebaiknya saudara Leng siapkan saja dulu tenaga Untuk menghadapi pefelosat Pao Seng Kou Yang melatih ilmu bangkai dingin yang terkena susah dihadapi Berkata sampai di situ Matanya beralih kepada putrinya Tiong San Hui Heng Kemudian menggapainya seraya berkata Heng Ji kemari kau Tiong San Hui Heng yang sedang mengobrol dengan cabu kau Mendengar panggilan ayahnya Lantas menghampiri dan bertanya Apakah ayah suruh aku turun ke lapangan? Dengan sikap sungguh-sungguh Tiong San Seng menganggukan kepala dan berkata Telah kupikir masak-masak Rasanya hanya kau yang agak tepat untuk menghadapi lawan pertama ini Seng Bun Hek Satu Bun Hang adalah budaknya Perkutian Kun Meskipun kedudukannya hanya sebagai budak saja Tetapi kepandainya sangat tinggi Juga lantaran ini merupakan babak pertama Maka di pihak kita harus berusaha untuk merebut kemenangan Guna membuat nyali mereka kuncup Heng Ji, kau boleh gunakan seluruh kepandain yang baru kau dapatkan Bisa menang dengan gemilang dan leibah cepat Itulah yang paling baik Pada waktu Tiong San Seng sedang memilih orangnya dan memberi pesan kepada putrinya Seng Bun Hek Satu Bun Hang tampaknya sudah tidak sabaran Dengan sikapnya yang sangat jumawa Ia sudah berkata sambil tertawa terbahak-bahak Di dalam panggung sana toh ada tokoh-tokoh terkuat dari golongan Ngo Diyye, Butong, Sia Win, Lohu dan Suat San Apakah di antara demikian banyak tokoh kuat itu tidak seorang pun yang berani menghadapi Aku Bun Hek Satu Bun Hang? Baru saja menutup mulutnya, Tiong San Hui Heng sudah bergerak dan melayang turun tepat di hadapannya dengan sikapnya yang sangat tenang sekali Sambil membereskan rambutnya yang terurai di mukanya Gadis itu berkata dengan suara yang merdu sekali Sahabat Bun, jangan meniru kelakuan orang-orang yang berpikiran cupat Hingga anggap di dalam dunia ini sudah tidak ada orang lain yang lebih pandai dari diri sendiri Lantaran nama julukanmu Song Bun Hek Satu itu terlalu jelek, rasanya Susah sekali bagimu untuk mencari lawan salah satu saja dari para Ciam Pue dalam lima partai besar Mana mereka sudi menghadapi orang seperti kau ini? Sepasang alis U Bun Hang berdiri, dengan sinar matah, tajam mengawasi Tiong San Hui Heng, kemudian berkata dengan nada suara dingin Budak perempuan, jangan kau jual lagak dengan lidahmu yang tajam Beritahukanlah namamu dan golonganmu Aku Tiong San Hui Heng, tidak termasuk golongan dari salah satu partai manapun juga pada dewasa ini Demikian Tiong San Hui Heng berkata sambil tertawa Aku Tiong San Hui Heng yang duduk dalam rombongan pihak tuan rumah nampak miringkan sedikit kepalanya Dan bertanya kepada Kha Ita I Chao, Kha I Chiang Bun Jin, orang yang mempunyai si rangkap Tiong San, jumlahnya aku rasa tidak banyak Apakah gadis Tiong San Hui Heng ini adalah putri Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng? Sebelum Kha Ita I Chao menjawab, sudah didahului oleh Tiat Kanto Tiang, dugaan Tian Kun tidak salah Tiong San Hui Heng ini memang putrinya Tian Gwe A Cheng Mo Tiong San Seng Kepandayan ilmu silatnya cukup hebat Peku Tian Kun tertawa terbahak-bahak lama baru berkata Apakah Totiang tidak ingat papan lian yang kupancang di kedua samping tanduku itu? Tiat Kanto Tiang menjawab sambil tersenyum, yah, masih ingat dengan baik Tulisan itu berbunyi, Tian Gwe A Cheng Mo Binasa dalam tiga jurus Hang Timong Hek terbang nyawanya dengan sekali pukulan Peku Tian Kun kembali tertawa bangga, kemudian berkata U Bun Hang mengikuti aku sejak banyak tahun, ilmu Pukulannya Song Bun Cik Chiang yang terdiri dari tujuh jurus dan ilmu jari tangannya Hek Set Chi Hoa Semuanya sudah benar-benar mahir, aku berani memastikan bahwa Tiong San Seng tidak bisa lolos dari tanganku dalam tiga jurus Maka putrinya yang kini berhadapan dengan U Bun Hong, barangkali dalam tiga jurus juga akan binasa Bagi KHA Itai Chow dan Tian Kho atau Tiang, berlalunya Siang Swat Siang Jin Leng Biao Biao dan Kiu Tian Mo Li Teng Siang Siang Adalah kehilangan dua tenaga pembantu utama yang paling diandalkan Tetapi dengan adanya pekut Sem Mo, apalagi di pihak lawan Pak Bin Sin Pohang Poh Cui tidak datang Begitupun Ketua Biaras Yao Lim tidak turut hadir Dan kini yang ada hanya Tiong San Seng bersama pada Ketua Patai Ngo Dye, Butong, Lohu dan Swat San yang terhitung agak tinggi kepandainya Kalau ditinjau dari barisan pihak lawan, jelas pihaknya sendiri yang lebih kuat Hingga kemenangan rasanya sudah dapat dibayangkan dari sekarang akan berada di pihak sendiri Maka ketika mendengar ucapan pekutian kun, ia juga lantas tertawa terbahak-bahak Percakapan yang sangat jumawa dan suara tertawa yang sangat bangga itu bukan saja sudah dapat didengar dengan jelas oleh Tiong San Hui Heng Tetapi juga sudah terdengar oleh orang-orang di pihak tamu Terutama bagi cabu KHO, yang usianya masih muda sehingga tidak sanggup mengendalikan perasaannya Saat itu sepasang alisnya lantas berdiri dan bertanya dengan suara perlahan kepada Hei E. Tian Siang Adik Siang, Seng Bun Hek Satu Bun Hang ini, dari sinar matanya sudah diketahui dia orang yang sangat buas, jelas pula memiliki kekuatan tenaga dalam yang sempurna Apakah Nona Tiong San sanggup menghadapinya? Perlukah kalau aku menggantikan kedudukannya? Biar manusia buas itu merasakan serangan Kupan Siang Siang dari Goongan Go Die Hei E. Tian Siang menggelengkan kepala dan berkata sambil tertawa Bibica jangan khawatir, Enci Tiong San ku itu sifatnya sangat sabar Sebetulnya Song Bun Hek Satu Bun Hang meskipun akan kalah, juga masih sanggup melayani sampai beberapa jurus Tetapi karena ucapan perkutian Kun Yang Jumawa ini, mungkin akan menimbulkan kemarahan Enci Tiong San ku Dan mungkin begitu pertandingan dimulai, Enci Tiong San akan menggunakan ilmunya yang terampuh dan luar biasa Tu Siang Kha Ohun Leong Hui Sam Chilok Begitu nama dari ilmu terampuh Tiong San Hui Heng keluar dari mulut Hei E. Tian Siang Ketua Partai Butong Hang Hoat Chin Jin yang duduk tidak jauh dengannya seketika lantas terkejut Sementara itu Song Bun U Bun Hang dengan Tiong San Hui Heng sudah mulai bertanding Tetapi dugaan Hei E. Tian Siang tadi hanya tepat separoh Sebab, meskipun benar Tiong San Hui Heng sudah mengambil keputusan Begitu pertandingan dimulai, segera akan mengeluarkan ilmunya Tu Siang Kha Ohun Leong Hui Sam Chilok Tetapi itu bukanlah disebabkan karena ucapan Jumawa dari perkutian Kun Yang menimbulkan kemarahannya, melainkan adalah petunjuk dari ayahnya sendiri Yang minta ia lekas-lekas mengakhiri pertandingan itu dengan cepat dan gemilang Supaya dalam babak pertama ini dapat menggetarkannya li kawanan penjahat Dari pihak Song Bun Hei E. Satu Bun Hang tadi Begitu mendengar majikannya telah memuji kepandainya sendiri Sikapnya semakin sombong Matanya menatap Tiong San Hui Heng dan minta kepadanya supaya pertandingan lekas dimulai Budak perempuan, kau sudah berani turun di lapangan Mengapa masih belum mulai? Kau harus tahu meskipun kau adalah seorang putri dari ayah yang ternama, tetapi juga tidak akan lolos dari tanganku dalam tiga jurus saja Demikian ia berkata Tiong San Hui Heng yang mendengar ucapan itu, diam-diam mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya Tetapi di luarnya masih bersikap ramah tamah, ia nahkan mengawasi Song Bun Hei E. Satu Bun yang mendapat perlakuan demikian Sesaat itu telah merasa bahwa senyum gadis itu bukan saja sangat mengiurkan, tetapi juga mengandung suatu pengaruh yang luar biasa, sehingga semangatnya sendiri agak tergoncang Sebagai seorang yang memiliki kepandayan ilmu sangat tinggi, ia segera dapat menyadari apa yang akan terjadi, apabila ia tergelincir oleh pengaruh senyuman tadi, maka ia buru-buru menenangkan pikirannya dan bertanya Mengapa kau tidak segera mulai? Untuk apa kau tertawa? Tanda tanya Tiong San Hui Heng kembali unjukkan senyumnya yang mengiurkan, katanya Kau suruh aku turun tangan itu sangat mudah sekali Tetapi begitu aku turun tangan, kau segera terjatuh dalam tanganku Bukankah majikanmu sendiri yang menjadi pelindung hukum partai Cheng Tian Pei juga akan turut kehilangan muka? Kali ini senyumnya itu berbeda dengan yang tadi Selama mengucapkan kata-katanya tadi, badannya secepat kilat sudah bergerak Dengan gerakannya yang sangat indah dan aneh sekali sudah maju beberapa kaki Tangan kanannya juga melakukan suatu gerakan dengan melancarkan serangan ke depan dada Song Bun Hek Satu Bun Hong, jari jemarinya Dengan suatu gerakan yang ringan dan indah telah menyambar dada lawannya U Bun Hong yang menghadapi serangan cepat dan luar biasa anehnya dari Tiong San Hui Heng Diam-diam juga terkejut, ia buru-buru mengerutkan dadanya dan menyedot pernafasannya Selagi lima jari tangannya Tiong San Hui Heng hendak menyentuh dadanya Ia sudah lompat mundur sejauh satu tombak lebih Tiong San Hui Heng tidak mengejar, ia tetap berdiri di tempatnya, bertanya sambil tersenyum Sahabat U Bun, bagaimana kau anggap dengan serangan pembukaan yang sederhana ini? Sepasang alis U Bun Hong dikerutkan, jawabnya dengan nada suara dingin Budak Hina, seranganmu ini adalah serangan dari gerak tipu yang dinamakan dadari memetik bunga Meskipun kau dapat menggunakan dengan baik, tetapi aku U Bun Hong yang memiliki kepandayan ilmu Meringankan tubuh baik sekali, dapat mengelakkan seranganmu itu dengan sempurna Maka sedikit pun tidak terluka Tanda petik Berkata sampai di situ, dengan tiba-tiba terdengar suara tertawa yang sangat nyaring sekali Tetapi suara tertawa nyaring itu, bukan keluar dari mulut pekut Tian Kun atau orang-orang dalam partai Cheng Tianpei Melainkan keluar dari mulut Hei E Tian Xiang, yang saat itu sudah bangkit dari tempat duduknya dan dengan sinar matanya yang tajam mengawasi medan pertempuran Kha Ita I Chao menjadi marah, ia berkata dengan suara keras Hei E Tian Xiang, pertandingan dalam medan pertempuran masih belum diketahui siapa yang bakal menang atau kalah Mengapa kau tertawa demikian? Hei E Tian Xiang kembali tertawa terbahak-bahak, kemudian baru berkata Aku tertawa karena sikap iblis tua pekut Tian Kun yang membanggakan anak buahnya yang cuma begitu setinggi langit Ternyata hanya seorang yang memiliki kepandayan biasa saja, bahkan merupakan seorang bagaikan patung yang tidak mempunyai perasaan sama sekali Ubun Hang yang mendengar ucapan itu, bukan kepalang marahnya, ia lompat berjingkrak-jingkrak sambil menggeram hebat Sebaliknya dengan Hei E Tian Xiang, dengan tenang ia berkata kepadanya sambil tertawa Kau jangan marah, akan ku jelaskan kepadamu, kau nanti tidak merasa penasaran Ubun Hang terpaksa menahan hawa amarahnya, hendak mendengarkan keterangan Hei E Tian Xiang Sementara itu Hei E Tian Xiang sudah melanjutkan ucapannya Kau anggap ilmu serangan yang digunakan Enci Tiong San tadi sebagai ilmu bidadari memetik bunga Padahal adalah ilmu Leong Hui Sam Chiok yang tulen Apakah itu tidak menggelikan? Hei E Tian Qi dan Tian Tai di depan dadamu sudah terkena totokan Enci Hui Heng Tetapi karena ia tidak tega hakti untuk melakukan pembunuhan Maka hanya membuat lubang di bajumu saja, dan toh kau masih tidak merasakan itu Apakah salah kalau aku mengatakan K sebagai patung? Dan lagi yang paling lucu sekali adalah ucapan Kha Ita I Chow Yang mengatakan belum ada bukti siapa yang kalah dan siapa yang menang Aku benar-benar tidak mengerti, seorang demikian goblok seperti dia itu Sampai masih ada muka buat menjabat kedudukan ketua Cheng Tian Pei Idih, bikin malu saja Kata-kata itu sesungguhnya sangat tajam dan pedas sekali Sehingga semua orang dari Cheng Tian Pei, termasuk Perkutian Kun sendiri Wajahnya menunjukkan sikap yang tidak enak dipandang Orang bertubuh pendek berkulit hitam berpakaian aneh yang selama ini masih duduk tenang-tenang menyaksikan pertandingan itu Ketika mendengar ucapan Hei E Tian Xiang itu Sepasang matanya memancarkan sinar buas Memandang kepada Hei E Tian Xiang dan Tiong San Hui Heng tanpa berkedip Seng Bun Hek Satu Bun Hang masih tidak percaya atas ucapan yang telah dikeluarkan oleh Hei E Tian Xiang Tetapi ketika ia menundukkan kepala dan melihat bagian dadanya, benar saja Di depan dadanya, di bagian dua jalan darah Hong Ki dan Tian Tai Terdapat tanda lubang kecil bekas jari tangan Tiong San Hui Heng di atas bajunya yang hitam Batap apapun tebal muka U Bun Hong, juga sudah tidak ada muka lagi untuk melanjutkan pertandingan itu Sesaat itu ia merasa sangat malu, dan lenyaplah semua sikapnya yang sangat juana tadi Dari mulutnya mengeluarkan suara alahan napas panjang Kemudian dengan tiba-tiba ia lompat melesat balik kembali ke rombongannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!